Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Ekon Nugroho, SEMAPPL Ekon. Yang kami hormati Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Isa Rahmatarwata, Ketua Perhimpunan Riset Indonesia, Bapak Insinyur Sahrir IKMM, serta para pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pula kepada yang kami hormati para narasumber Pareto hari kedua ini, antara lain Dr. Siwagi Dharma Negara, Senior Fellow Institute of Southeast Asian Studies, ACS Yusof Ishak Institute, Prof. Dr. Karunia Mulya Hamid Firdausi, Peneliti Utama pada Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan, Dr. Mukti Prasetyani Suyahmun, Lead Advisor Market Access pada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Katalis, serta Bapak Yogi Vidyatama, PhD, Associate Professor Canberra School of Politics, Economics and Society. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peneliti dan sivitas di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Bapak Ibu Undangan pada pagi hari ini, baik yang hadir secara luring di Granville Room, maupun secara daring melalui Zoom Meeting dan Live Youtube. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya Andri. Dan saya Dhani. Kami akan memandu kegiatan ini para seluruh bulan 2003, simposium praktisi dan perisat ekonomi, dengan tema The Downstream Industrialization of Natural Resources. Sebagai informasi, Bapak Ibu, hari ini adalah hari kedua dari rangkaian kegiatan Pareto 2023. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara organisasi riset tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat BRIN bersama dengan Perhimpunan Periset Indonesia, serta didukung oleh para sponsor antara lain PT Aneka Tambang TBK, PT Kilang Pertamina Internasional, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia. Boleh kita beri aplaus untuk sponsor kita hari ini? Bapak Ibu sekalian, pada hari kedua ini, kegiatan kita antara lain meliputi yang pertama keynote speech tentang kebijakan nasional terkait industri hilir, T. Kianwe Lecture, Indonesian Economic Outlook 2024, serta Kaleidoskop Tata Kelola Pemerintahan Indonesia tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, sekaligus membuka kegiatan Pareto 2023 ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Ekonugroho, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, kompon swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati dan ucapan terima kasih kepada Bapak Isa, selaku Dijian Anggaran Kementerian Keuangan sebagai keynote speech pada hari kedua dari Pareto BRIN 2023 yang kami hormati keluarga Almarhum Pate, Ibu Cuk atau Mas Marsel yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Narasumber, Bapak Ibu Kapus yang kami banggakan, dan juga tamu undangan semuanya. Beri syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari kedua acara Pareto BRIN 2023 ini. Untuk sebagai salah satu bagian penting bagi kami, khususnya ORTKPKM BRIN, untuk terus memberikan sumbangsih, pemikiran, dan juga memberikan media untuk bertemunya para praktisi, peneliti, dan juga policymaker pada isu-isu terkait dengan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kejahatan masyarakat. Tentu pada pagi hari ini yang akan kita isi dengan Take On Lecture Series yang kedelapan sebagai dedikasi kami kepada salah satu pemikir kita, ekonom yang luar biasa, salah satu putra bangsa yang kontribusi pada pemikiran ilmu ekonomi secara spesifik, walaupun tentunya pemikiran bujuan sangat luas sekali, mencakup industrialisasi secara ekonomi, termasuk juga kemiskinan. Dan ini tentu sebagai dedikasi para periset muda, sebagai salah satu guru, maestro, panutan, bagi para peneliti, tentu bagaimana kita meneruskan pemikiran beliau pada khususnya di riset terkait dengan ekonomi ke depan. Pak T. Kianwi adalah salah satu pemikir ilmu ekonomi yang dedikasi untuk riset boleh diakui sebagai salah satu yang memiliki kemampuan bisa ada beberapa masa, mulai dari era awal-awal Orde Baru sampai pada era reformasi. Dan ini tentu memberikan inspirasi pada kita untuk selalu mengikuti jejak beliau bukan hanya pada tataran nasional, tapi juga global. Dan ini dibuktikan oleh beliau dengan berbagai macam anugerah yang telah beliau peroleh. Tentu salah satu pemikiran yang menurut pandangan kami luar biasa adalah bagaimana proses industrialisasi nasional. Dan ini relevansi sekali dengan tema yang kita angkat pada Pareto pada tahun ini adalah bagaimana proses hilirisasi, industrialisasi spesiknya adalah pengelolaan natural resource kita. dan berikutnya adalah pada outlook ekonomi Indonesia di 2024 yang tentunya ini menjadi bagian penting bagaimana memberikan input pada kebijakan, termasuk juga bagaimana memberikan landasan atau data informatif yang berguna bagi industri untuk mengantisipasi situasi ke depannya. outlook ekonomi 2024 ini tentu penting melihat situasi yang global yang memang dikit ketidakpastian yang cukup tinggi, sehingga bagaimana kita mengantisipasi dinamika tersebut, sehingga ekonomi kita mampu tumbuh konsisten sehingga mengarah pada upaya mencapai Indonesia emas di 2024. Artinya 2024-2025 akan menjadi fondasi penting bagaimana kita akan terus maju menuju pada target yang kita inginkan menjadi negara maju di 2024. yang terakhir adalah tentu ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang terjadi. Dan ini tentu akan kita coba nanti kita kemas pada agenda kaledoskop tata kelola pemerintahan. Bapak-Ibu yang kami hormati tidak berpanjang lebar sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada khususnya para Genotspeed yang sudah hadir di hari pertama pun di hari kedua juga para narasumber dengan dedikasi kelihatannya mungkin hampir hampir jam 5.30-6 ya kita selesai di hari pertama. Dan ini tentu apresiasi yang luar biasa pada hari ini khususnya kepada Bapak Isa untuk memberikan Genotspeed pada hari kedua ini dan juga para narasumber termasuk juga para sponsor dan kerjasama yang luar biasa support yang penting sekali yang diberikan oleh PPI kita sehingga acara ini bisa terjadi secara dengan baik. akhir kata dan untuk Bismillahirrahmanirrahim pada hari kedua Pareto kebrin 2023 secara semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Agus Ekonogroho atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita memasuki acara inti pertama kita yakni keynote speech dengan tema National Policy on Downstream Industry Challenges and Opportunity Tema ini akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Bapak Isa Rahmatarwata disilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Menteri Keuangan yang pagi ini dengan menyesal berhalangan hadir karena agenda-agenda beliau yang begitu padat kemarin masih di Bali dan pagi ini kabarnya ada ratas jadi semalam kami ditugaskan untuk menggantikan mewakili beliau sayangnya saya tidak dibekali dengan bahan yang sudah disiapkan untuk beliau karena begitu mendadak yang saya peroleh bahan yang bahan dasar yang diberikan kepada tim beliau yang namanya biasanya ada pus HK di kami itu ada pusat harmonisasi kebijakan biasanya tim ini yang mengelola berbagai bahan paparan ataupun sambutan yang akan beliau sampaikan gitu saya belum berhasil mendapatkan bahan tersebut yang saya peroleh adalah bahan yang lebih basic yang lebih dasar yang diberikan kepada pusaka ini jadi biasanya kalau kami amati itu kalau dikurasi oleh pusaka atau bahkan Bumentri langsung itu 30% ada perubahan jadi kalau sekarang yang saya sampaikan ini saya lebih baik mengatakan ini tanggung jawab saya nanti kalau ada kalau ada yang tidak cocok atau ternyata ada yang kurang pas dan sebagainya walaupun memang ini juga disiapkan untuk Ibu Menteri sebagai bahan dasarnya baik Ibu Bapak yang kami hormati Pak Agus yang saya hormati para periset peneliti di BRIN di bidang tata kelola pemerintahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berbicara di dalam forum ini dan tentunya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kita dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas secara baik dalam berbagai kegiatan termasuk pada pagi hari ini tentu kami sangat mengapresiasi berbagai langkah berbagai upaya yang terus dilakukan oleh para peneliti dan periset di BRIN ini termasuk pada pagi ini untuk satu forum untuk bertukar pikiran mengembangkan beberapa kebijakan beberapa inovasi di bidang ekonomi industrialisasi tadi disampaikan oleh Pak Agus Eko dan juga beberapa hal yang lain judul atau tema dari pertemuan pagi ini The Downstream Industrialization of Natural Resources sangat relevan dengan apa yang sedang kita tangani sedang kita upayakan sedang kita dorong dengan sumbu-sumbu untuk membuat transformasi ekonomi di negara kita ini saya sumbu berharap dari acara ini kita menemukan pemikiran pemikiran baru terobosan terobosan baru untuk kita bisa menerapkan pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran raya ibu ibu bapak hadirin yang saya hormati sebagaimana kita tahu transformasi ekonomi menjadi kunci untuk kita meninggalkan middle income untuk kita lepas dari middle income trap salah satu strategi dari transformasi ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah adalah hiliris sumber daya alam ini ditegaskan sejak pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin diperkuat yode kedua Bapak Jokowi ini dan dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk dari internasional yang tentunya tidak menginginkan kita melakukannya secara meluas secara masif karena mereka sendiri tentu mengalami persaingan apabila kemudian kita berhasil melakukan berbagai transformasi tersebut ini adalah satu challenge yang tentunya harus kita jawab secara baik dan juga kita buktikan bahwa memang kebijakan yang kita ambil transformasi ekonomi dengan hilirisasi sumber daya alam ini tidak hanya baik untuk Indonesia tapi sesungguhnya juga memiliki dampak yang baik untuk internasional dan negara-negara lain kita percaya upaya penciptaan nilai tambah akan mendorong peningkatan nilai ekspor negangan Indonesia secara signifikan ini akan kebijakan ini akan memperlihatkan kemajuan berupa penguatan posisi neraca berjalan Indonesia dan ini sudah mulai terlihat yang pada tahun 2022 mencapai 54,5 miliar dolar dengan surplus neraca perdagangan hingga Oktober 2023 telah mencatatkan selama 42 bulan berturut-turut memang kita sadari ini juga tidak terlepas dari harga-harga komoditas yang membaik lonjak cukup tinggi di tahun 2022 tetapi ini juga tidak lepas dari peran kita untuk memutuskan melakukan hilirisasi dari sumber daya alam hilirisasi sumber daya alam perlu terus kita lakukan melalui revitalisasi industri reorientasi industri untuk memicu tren pertumbuhan ke arah yang lebih positif dan untuk itu kita percaya manufaktur sebagai sektor terbesar dalam perekonomian juga harus terus kita benahi dan kita perkuat pemulihan pasca pandemi menjadi momentum untuk kita melakukan hal tersebut semua untuk kemudian kita membuat beberapa lompatan menuju kondisi yang jauh lebih tinggi jauh lebih baik daripada sebelumnya permintaan pasar dunia saat ini kita amat adalah atas produk-produk dengan teknologi yang tinggi ini berbeda dengan apa yang sudah kita miliki saat ini kita baru berkemampuan untuk menghasilkan produk-produk dengan teknologi yang relatif sedang atau rendah sampai sedap disini ada gap yang menjadi tantangan buat kita untuk bisa memaksimalkan upaya melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA ini kebijakan hilirisasi SDA juga relevan untuk diterapkan dengan kondisi Indonesia yang memiliki kayaan hayati dan mineral yang melimpah dan selama ini komoditas strategis memberikan kontribusi signifikan terhadap penerima kita ingin ini menjadi lebih besar lagi lebih signifikan lagi tidak dengan melakukan eksploitasi dan kemudian eksploitasi yang lebih besar tetapi kita ingin meningkatkan value-nya dengan melakukan hilirisasi tersebut pengembangan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah telah kita mulai dan terus akan kita tingkatkan pada beberapa komoditas sebagai contoh misalnya pada kelapa sawit perkembangan peningkatan nilai tambah sudah cukup mengembirakan kelapa sawit ini mungkin peningkatan nilai tambahnya relatif sudah lebih jauh relatif sudah lebih besar daripada di batubara ataupun mineral yang lain jenis komoditas hilirisasi kelapa sawit telah berkembang dari 54 jenis di tahun 2011 menjadi 168 jenis di tahun 2021 rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku juga terkalami peningkatan di tahun 2020 porsi ekspor produk hilir mencapai 40% dan setahun kemudian sudah meningkat secara pesat menjadi 90,7% di bidang minerba ini masih perlu terus didorong agar lebih signifikan peningkatan nilai tambah di batubara misalnya dapat dilihat dari volume pemanfaatan batubara untuk peningkatan nilai tambah yang masih perlu kita terus optimalisasi dan lakukan secara lebih komersial saat ini yang sudah masuk produksi adalah semi kokas dan briket namun belum cukup optimal peningkatan nilai tambah batubara antara lain akan terus kita lakukan melalui gasifikasi batubara kemudian underground coal gasifikasi pencairan batubara atau coal liquefaction coal slurry coal water mixture pembuatan briket batubara juga peningkatan mutu batubara atau coal upgrading pembuatan kokas atau coax making untuk komoditas minat lain selain batubara salah satu yang terus dikembangkan adalah pemurnia atau smelting berdasarkan data kementerian penyusiran hingga oktober 2023 terdapat 56 smelter yang telah beroperasi terdiri dari smelter nickel 44 smelter besi baja 6 smelter smelter tembaga 2 smelter dan smelter aluminium 4 smelter di bidang rumput laut pemerintah juga mengenjot hilirisasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi rumput laut dipercayai memberikan peluang bagi komoditas yang awalnya dalam bentuk bahan mentah ini kemudian akan kita mulai ekspor sebagai barang setengah jadi dan bahkan produk jadi yang mempunyai nilai jual jauh lebih besar daripada bahan mentahnya upaya strategis dilirisasi rumput laut akan memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional yang sangat didominasi oleh perairan laut dan banyak masyarakat kita yang tinggal di pesisir yang belum atau masih bisa kita tingkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan-kegiatan seperti budidaya rumput laut ini yang kemudian kita teruskan dengan selain mendukung pertumbuhan ekonomi hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global saat ini kinerja hasil hilirisasi telah menunjukkan peningkatan ekspor industri pengelolaan non-migas sebesar 16,5% di tahun 2022 komoditas ekspor utama Indonesia saat ini dalam rantai pasok global adalah olahan bahan bakar mineral khususnya batu bara lemak dan minyak hewan atau nabati CPO dan turunannya serta besi baja ketiga jenis komoditas ekspor utama tersebut merupakan produk dari industri hulu sumber daya alam pengolahan sumber daya alam lebih lanjut melalui hilirisasi industri kita harapkan akan memberikan nilai tambah dan diversifikasi produk unggulan ekspor Indonesia sebagai contoh permintaan batu bara di pasar global mulai bergeser ke batu bara hasil gasifikasi dan juga metri oleh karena itu hilirisasi batu bara kita harapkan akan memenuhi pergeseran permintaan pasar pengolahan sumber daya alam lebih lanjut di dalam negeri juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri barang jadi beberapa komoditas yang dapat diolah untuk mengurangi ketergantungan impor barang baku antara lain adalah aluminium dan tembaga hilirisasi berbagai komoditas juga mendukung green ekonomi di Indonesia sebagai contoh produksi bio yang dikembangkan hingga menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel dan biogas mendukung upaya kita untuk meningkatkan kehijauan dari ekonomi kita komoditas lain yang dikembangkan untuk mendukung industri hijau adalah nikel nikel merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai listrik dan melihat trennya saat ini peningkatan kendaraan listrik tentunya akan mendorong permintaan akan baterai kendaraan listrik yang antara lain yang berbasis nikel ini dan ini akan menjadi suatu opportunity untuk Indonesia upaya pengembangan hilirisasi komoditas sumber daya alam masih menghadapi sejumlah tantangan untuk apalagi untuk bersaing secara global tantangan tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur dan energi keterbatasan sumber daya manusia keterbatasan teknologi dan barang modal serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir keterbatasan infrastruktur meliputi kesiapan infrastruktur terutama distribusi dan logistik baik jalan pelabuhan dan juga kebutuhan energi yang perlu terus kita tingkatkan dalam beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur menunjukkan tren meningkat yang cukup signifikan namun demikian masih terdapat infrastructure gap antar wilayah hal ini tercermin dari berbagai capaian indeks world competitiveness indeks logistik performance indeks ataupun digital performance indeks meskipun skor Indonesia menunjukkan peningkatan pada berbagai indeks tersebut masalah kesenjangan antar daerah masih menjadi kita karena fokus pembangunan infrastruktur yang kita harapkan merata ini menjadi masih terkendala hal ini berpengaruh pada makin tingginya atau masih tingginya kesenjangan produktivitas masyarakat antar daerah yang terus harus kita tangani dan kita atasi ini juga membuat minat para investor biasanya fokus pada daerah-daerah tertentu sementara sebenarnya kita menghendaki investasi di bidang hilirisat budaya alam ini terjadi di banyak tempat secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia ibu bapak hadirin yang kami hormati tantangan yang lain adalah di bidang sumber daya manusia kualitas tenaga kerja Indonesia yang saat ini sebagian besar masih bergerak di sektor perlu terus kita tingkatkan dan kita reorientasi peningkatan keahlian harus kita butuhan industri yang terus kita kembangkan berbagai indikator seperti human capital index dan human development index masih berada pada peringkat yang belum mengembirakan apalagi kalau dibandingkan dengan peers kita dan ini ingin kita terus perbaiki skor PISA misalnya di Indonesia masih dibawah rata negara OECD dan bahkan ASEAN 5 hal sama juga ditunjukkan dari angka partisipasi keikut sertaan di dalam kegiatan perguruan tinggi masih relatif tertinggal dibanding peer kita bahkan di lingkungan ASEAN ini kondisi ini menjadikan tantangan buat kita dan tentunya ini akan kita jawab dengan sungguh-sungguh dengan berbagai kebijakan yang sudah diterapkan maupun pemikiran-pemikiran yang akan terus kita kembangkan di sisi lain kita juga melihat pengangguran lulusan pendidikan fokasi juga masih cukup tinggi dan partisipasi dari anak-anak bersekolah tadi juga masih cukup rendah pendidikan fokasi menjadi supplier besar untuk perekonomian kita khususnya untuk mensuplai beberapa industri termasuk yang mengelola hilirisasi SDA ini ini tentu membuat kita harus memikirkan ulang apakah kita sudah memproduksi secara tepat para lulusan pendidikan fokasi ini kalau kemudian kita terus memproduksi ternyata bukan yang dibutuhkan jumlah penganggurannya tetap tinggi sementara industri-industrinya tetap merasa mengalami kekurangan untuk SDM yang berkualitas ini tentu juga perlu terus kita tinjau dan kita perbaiki dari waktu ke waktu dilirisasi sumber daya alam di Indonesia juga mendapatkan tantangan di bidang teknologi ini yang berkaitan juga dengan barang modal berkaitan dengan teknologi tersebut kita masih bergantung pada modal yang diperlukan untuk tersebut ini adalah tantangan untuk semua inovator kita termasuk yang tergabung di BRIN ini untuk mempercepat upaya-upaya mengadopsi teknologi-teknologi tinggi yang kemudian bisa kemudian nanti diterapkan dipakai di berbagai industri kita termasuk industri yang menggawangi hilirisasi sumber daya alam ini ini adalah satu area dimana kita saat ini harus kemudian masih bergantung pada barang modal dari luar negeri barang modal ini umumnya berharga mahal bernilai tinggi dan membuat kita seringkali menjadi ragu untuk berinvestasi tentu ini harus kita ubah mindset ini ini harus kita perbaiki terus mindsetnya untuk kita bisa memanfaatkan atau menerapkan hilirisasi sumber daya alam memang kita perlu investasi yang tidak sedikit namun akan menjadi satu kondisi yang mengembirakan apabila kemudian di dalam negeri sendiri tantangan untuk membuat barang modal atau teknologi penerapan teknologi menjadi digawangi oleh orang-orang Indonesia perisad-perisad Indonesia inovator Indonesia akan menjadi satu situasi yang sangat mengembirakan sebagai pelengkap dan importasi barang modal yang tadi kami sebutkan masih menjadi satu challenge karena harga-harga yang mahal tadi sekali lagi tanpa penelitian memadai tentu akan sulit kita berinvestasi selanjutnya di bidang industri ini dan termasuk di hilirisasi sumber daya alam disinilah peran penting penelitian dan pengembangan yang dimotori oleh BRIN yang kami rasakan mutlak untuk terus didorong ditingkatkan dan diperkuat sumber daya yang dimiliki oleh BRIN terutama berupa peneliti dan perlu mendapat peran yang semakin sentral supaya dapat mengakselerasi pemanfaatan teknologi dan mendorong hilirisasi sumber daya alam peneliti kita harapkan berkontribusi semakin signifikan dalam mengembangkan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dalam proses hilirisasi sumber daya alam ini mencakup penelitian di berbagai bidang pemrosesan produksi rekayasa material dan juga ini ilmuwan akan mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengokumat produksi mengurangi limbah meningkatkan kualitas produk dan ini semua mencakup di bidang energinya penggunaan bahan-bahan bakunya maupun teknik yang ramah lingkungan peneliti kita harapkan menyumbangkan pengetahuan mereka untuk memahami keterampilan yang diperlukan dalam penggunaan teknologi tertentu dan dalam merancang juga termasuk merancang pelatihan yang efektif untuk tenaga kerja ini akan membantu mengatasi keterbatasan keterampilan sumber daya manusia yang menjadi salah satu hambatan dalam hilirisasi sumber kelam peneliti inovator peneriset dapat melakukan tempat dan sosial dari beberapa teknologi dalam proses hilirisasi ini akan membantu memastikan penggunaan teknologi tidak merugikan lingkungan atau merugikan masyarakat setempat kita juga berharap para peneliti terus bekerjasama dengan perusahaan dan industri untuk memahami kebutuhan mereka dan merancang solusi teknologi yang lebih sesuatu ibu bapak yang kami hormati peneliti riset inovator kami harapkan juga bisa memberikan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi di dalam hilirisasi sumber daya alam kita kita harap ada semakin banyak bukti-bukti ilmiah argumen-argumen ilmiah yak perubahan kebijakan yang akan memfasilitasi investasi dan adopsi teknologi di sektor hilirisasi sumber daya alam ini kita mengharapkan kontribusi yang semakin besar dari para peneliti riset inovator untuk juga di dalam hal mengedukasi menyebarkan informasi mengenai teknologi dan inovasi yang perlu kita adopsi kita gunakan di dalam berbagai upaya melakukan hilirisasi sumber daya alam ini dengan peran yang proaktif di peneliti dan riset inovator dalam berbagai aspek di atas pemanfaatan teknologi dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam akan lebih cepat kita wujudkan dan akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing Ibu Bapak hadirin yang saya hormati menutup speech pada pagi hari ini sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti riset akademisi inovator para pemangku kementingan yang hadir di dalam kegiatan ini hilirisasi industri hilirisasi sumber daya alam kita merupakan landasan penting untuk memajukan perekonomian kita untuk membuat lompatan di dalam pertumbuhan kita dan upaya kolaboratif menjadi menjadi salah satu strategi untuk menghadapi tantangan global pemerintah berkomitmen untuk mendukung memfasilitasi penelitian yang mendalam untuk mewujudkan perubahan-perubahan tersebut mari kita bersama-sama bersinergi antara peneliti pembuat kebijakan pelaku industri untuk kita menghasilkan transformasi di bidang ekonomi yang akan membuat lompatan di dalam pertumbuhan ekonomi kita insyaallah kita akan membuatnya menjadi semakin baik di masa-masa yang akan datang demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatian ibu bapak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian ini paling mudahnya adalah excuse-nya karena supir tembak dadakan terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Isha atas keynote speech-nya yang luar biasa Bapak mohon izin untuk tetap di atas panggung karena akan ada penyerahan tanda mata dari BRIN kami izin mengundang Bapak Agus Ekonugroho selaku Kepala Organisasi Seri Sertata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Brin untuk memberikan tanda mata kepada Pak Dirjen silakan untuk demikian dokumentasi terima kasih mohon berkenan untuk tetap di atas panggung Bapak kami mengundang untuk sesi dokumentasi yang pertama Profesor Terence Hill Dr. Valerie Hall untuk naik ke atas panggung untuk dokumentasi beserta juga dengan Insinyur Sahrir IKMM selaku Ketua Perhimpunan Presiden Indonesia Ibu Mukti Prasetyani Profesor Dr. Karunia Muluya serta jajaran Kepala Pusat Riset di lingkungan RTK PIKM Bapak Irwanda Wisnuwardana Ibu Umi Kayaumidin dan Ibu Yanwar Farida Wismayanti mohon berkenan untuk ikut sesi dokumentasi Ibu Yanwar mohon berkenan untuk ikut naik ke atas panggung selamat menikmati Baik, kami berikan ababa-ababa untuk tim dokumentasi. Jadi, satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga, satu kali lagi untuk dokumentasi. Boleh gaya bebas dengan senyum yang lebih ceria. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih. Aplaus untuk Bapak-Ibu sekali. Oh ya, mohon maaf Bapak-Ibu untuk tetap tim dokumentasi. Jadi, ya, para peserta mohon berdiri di tempat masing-masing. Kita akan sesi dokumentasi dengan para Bapak-Ibu tamu undangan di depan panggung dan Bapak dokumentasi. Ya, semuanya menghadap ke arah panggung. Untuk foto bersama dengan para peserta. Betul? Ya. Ya. Baik, Bapak-Ibu peserta mohon berkenan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan foto bersama antara narasumber dengan para peserta. Baik, kami beri ababa-aba. Bagaimana? Sudah siap? Bagi fotografer. Kamu kasih ababa-aba ya? Baik, sudah siap ya. Kami beri ababa-aba. Satu, dua, tiga. Lagi? Satu, dua, tiga. Boleh sambil mengangkat tangan ke atas semuanya. Mengapal? Tanda semangat. Dengan tangan mengepal saja. Dengan tangan mengepal. Dengan tangan mengepal untuk tanda semangat. Sambil jargon ya. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kepada para pimpinan dan narasumber. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah Tekian Wiltshire. Namun sebelum itu, kita memiliki waktu 10 menit untuk Kafebri. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, disilahkan untuk menikmati makanan ringan yang telah disediakan. Kita akan mulai sesi selanjutnya 10 menit lagi. Terima kasih. Kami perlu informasikan juga, Bapak-Ibu, bahwa di layar-layar televisi yang ada di sisi kanan, kiri, dan belakang ruangan ini, adalah poster hasil-hasil riset dari rumah program ORTKP-EKM. Bapak-Ibu bisa sambil Kafebri, sambil membaca poster-poster hasil riset ORTKP-EKM. Terima kasih. 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 Kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama untuk membuatnya menjadi nyata. Kita tumbuh di bumi Indonesia. Tempat yang magis dan penuh keajaiban. Terbentang di antara dua benua dan samudera. Kaya akan keanekaragaman kultur dan biodiversitas. Indonesia dan kita adalah paduan yang diputuhkan untuk mewujudkan visi besar di masa mendatang. Layaknya sebuah orkestrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hadir mengharmonisasikan berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta mensinergikan riset dan inovasi di Indonesia. Membentuk ekosistem yang terdiri dari tujuh kedeputian. 12 organisasi riset dan 85 pusat riset yang diantaranya. Organisasi riset penerbangan dan antariksa. Organisasi riset tenaga nuklir. Organisasi riset energi dan manufaktur. Organisasi riset kebumian dan maritim. Organisasi riset hayati dan lingkungan. Organisasi riset elektronika dan informatika. Organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Organisasi riset arkeologi, bahasa, dan sastra. Organisasi riset kesehatan. Organisasi riset nanoteknologi dan material. Organisasi riset pertanian dan pangan. Organisasi riset tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. BRIN juga mendorong riset dan inovasi menjadi ekosistem di Indonesia yang maju dan berkembang. Dengan dua sasaran utama. BRIN menyadari potensi luar biasa putra-putri bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, berbagai kebijakan riset dan inovasi diarahkan untuk menghadirkan kompetensi SDM IPTEC terbaik. Menghasilkan berbagai program unggulan sebagai bentuk komitmen BRIN terhadap riset, inovator, serta masyarakat luas dari berbagai disiplin ilmu di seluruh negeri. Peningkatan kualitas ekosistem riset dan inovasi di Indonesia juga tercipta melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, industri di dalam negeri, dan pemerintah daerah. Di antaranya, dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga riset di luar negeri juga terus didorong. Melalui partisipasi aktif sebagai anggota dalam berbagai organisasi dan forum internasional. BRIN menata alur riset sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran dari berbagai lembaga lidbang jirat. Berorientasikan prioritas riset nasional. BRIN melakukan evaluasi secara komprehensif untuk setiap percepatan yang tengah berjalan. Upaya tersebut didukung melalui pengelolaan berbagai fasilitas riset dan inovasi yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Dan akan terus bertambah mengikuti perkembangan kemajuan IPTEC. BRIN terus meningkatkan kontribusi riset dan inovasi terhadap pembangunan nasional. Melalui pembangunan dan revitalisasi empat kawasan sains dan teknologi atau KST. Sebuah kawasan terintegrasi berupa fasilitas laboratorium riset, laboratorium pengujian, fasilitas industri, baik startup maupun buku KM pada skala kecil atau uji coba, ruang kantor penan, co-working space, ruang pertemuan, ruang pameran, dan fasilitas pendukung lainnya. Bapak Ibu, satu menit lagi acara akan kita lanjutkan kembali. Melalui konsolidasi sumber daya IPTEC, menciptakan ekosistem riset, dan fondasi ekonomi berbasis riset. Menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bijakan, serta kemanfaatan bagi umat manusia. Alam adalah sumber inspirasi. Ilmu adalah fondasi. Dan mengamalkannya untuk kemajuan bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, dimohon untuk menempati tempat duduk masing-masing. Baik, Bapak Ibu. Acara kita berikutnya adalah T. Kian Wei Lecture. T. Kian Wei Lecture adalah salah satu public lecture series tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Acara ini didikasikan khusus untuk mengenang Bapak T. Kian Wei, salah satu ilmuwan ekonomi terbaik dalam sejarah Indonesia. Sebelum kita memulai lecture series ini, kita akan menampilkan video testimoni dari para pakar, murid, serta orang-orang yang terinspirasi oleh pemikiran Bapak T. Kian Wei. Mari kita saksikan bersama video testimoni. Terima kasih telah menonton! 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 salah satu tokoh penting di dalam pemikiran ekonomi Indonesia, Dr. Teks Wanwi saya kira karya-karya beliau sampai sekarang masih terlembaga di dalam dunia ekonomi dan pembangunan bahkan sampai saat ini saya masih menggunakan beragam buku beliau baik untuk penelitian maupun untuk pengajaran mudah-mudahan apa yang sudah beliau kembangkan untuk pengembangan ilmu dapat kita jaga dapat kita perluas dan menjadi satu bekal buat kita untuk melakukan petualangan keilmuan kita dengan jauh lebih dalam lagi dan lebih luas lagi dengan penuh integritas persahabatan dengan teman-teman muda beliau selalu hadir di tengah-tengah kami memberikan semangat agar kami bisa menjadi peneliti-peneliti yang handal semoga apa yang sudah beliau tanamkan di dalam perjalanan LIPI yang sekarang berlanjut ke BRIN kita bisa menjaganya sebagai satu memori kelembagaan yang akan memperkuat fondasi riset kita di masa depan saya mengenal Pak T. Kianwi sejak 30 tahun yang lalu saat saya pertama kali menunjukkan mata kuliah sejarah ekonomi Indonesia dimana Pak T. mengajar mata kuliah itu di Indonesia Indonesia perkenalan saya dengan Pak T. dan juga interaksi dengan beliau lebih intensif sejak saya bekerja sebagai peneliti di CSIS di mana kami sering berdiskusi maupun melakukan riset bersama dalam memori saya Pak T. adalah peneliti dan ekonomi yang produktif dan juga hambur banyak sekali karya-karya beliau mengenai ekonomi Indonesia maupun industrialisasi yang masih sangat terlepas sampai saat ini semoga kita bisa seperti Pak T. produktif dan hambur saya mengenal baik Pak T. Kianwi karena ketika Yayasan Semeru didirikan pada tahun 2001 Pak T. menjadi ketua badan pengurusnya Pak T. tidak pernah berhenti mendukung Semeru secara aktif selama periode tersebut saya berinteraksi cukup intensif dengan Pak T. dari interaksi tersebut terdapat banyak hal yang saya pelajari dan kenang dari Pak T. yang paling pertama Pak T. adalah orang yang selalu membawa dan menularkan kegembiraan terhadap orang-orang di sekitarnya rasa humornya yang tinggi tidak pernah gagal membuat sebuah rapat yang membahas hal yang sulit sekalipun menjadi menyenangkan di balik rasa humornya tersebut Pak T. adalah seorang peneliti yang sangat serius dan sangat produktif sampai akhir hayatnya Pak T. terus menulis paper yang diterbitkan di berbagai jurnal dunia karakter lain yang menonjol dari Pak T. adalah kesederhanaannya Pak T. seringkali memberikan kopi paper terbarunya kepada saya dan mengatakan ini paper mickey mau saya silahkan dibuang saja di tempat sampah sama sekali tidak ada rasa jumawa walaupun paper tersebut telah diterbitkan di jurnal ilmiah internasional bereputasi kombinasi karakter humoris, serius, sekaligus sederhana membuat Pak T. sosok luar biasa yang tidak tergantikan di mata saya waktu-waktu bersama Pak T. adalah kenangan berharga yang tidak terlupakan kita berikan apresiasi sehangat-hangatnya atas pemutaran video in memoriam Bapak T. Kianwi baik kita melanjutkan langsung ke sesi T. Kianwi Lecture sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa Bapak Irwanda Wisnuardana PhD Bapak Irwanda Wisnuardana adalah kepala pusat riset kooperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia sebelumnya beliau adalah peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta mengajar sebagai dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN langsung saja kita undang ke atas panggung Bapak Irwanda Wisnuardana dipersilahkan Terima kasih duet maup MC ya dibuang aja micnya ya dari kemarin bermasalah karena bikin emosi para pembicara kelihatan kemarin setuju ya sudah dikontrak sampai parito ke 2045 kayaknya tebutan untuk MC kita lah biar semangat ya karena capek sekali mereka sampai malam besok besok juga masih kerja lagi di kondangan baik Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang saya hormati para undangan dari kemarin terutama yang datang sampai maghrib masih ada di sini bayangkan saja dari walk from anywhere menjadi walk from Gatsu wah tepuk tangan tuh para warriors gitu ya saya lihat ada yang banyak nginep ini di lantai-lantai di sebelah sana ini ada yang booking hotel juga gitu ya luar biasa kemudian tentunya kita juga sangat bangga kepada para narasumber kita yang sudah berkenan untuk hadir berterima kasih ada empat orang narasumber kita yang sengaja kita datangkan dari berbagai tempat di belahan dunia jadi ada dari Indonesia Prof Karunia Mulia Firdausi silahkan Prof bergabung kemudian dari belahan Indonesia juga ibu mukti silahkan ibu sebelah kiri saya bu biar kanan kiri ya kemudian kami hadirkan secara virtual dua lagi satu dari Singapur Singapura yaitu Pak Wage Pak Wage bisa disapa Pak Wage selamat pagi bapak dan ibu sekalian Alhamdulillah sudah bergabung ya tepuk tangan tuh Pak Wage bergabung dari Singapura bedanya hanya satu jam ya jadi relatif aman disana jam 11 kemudian yang keempat adalah Pak Yogi Pak Yogi dari Australia dari Canberra Pak Yogi ada? ya selamat pagi disana jam berapa Pak? jam 2.30 sudah makan siang ya Pak ya? oh sudah oh ya supaya gak lemes nanti kan disini kita sambil makan-makan banyak sekali berlimpah makanan kita hari ini baik dan kita juga melihat di zoom ada jutaan orang bergabung ada berapa ribu Mas? 15 ribu? 15 orang? serius? oh 150 orang? banyak berarti coba diketikkan di tempat mana Anda lahir eh bukan lahir berada sekarang coba lihat di zoom kita ini settingnya aneh Bu ya kita gak bisa ngeliat kalau mau ngeliat harus lompat dulu baru lihat balik lagi agak sulit ini coba diketikkan kelihatan gak? dari mana aja Mas? dibacain Mas Ardi oh lagi makan aduh kasihan kapan lagi gue makan atau Dhani deh Dhani ya dari mana aja tuh? karena kalau gak kita sapa lama-lama mereka pergi belum ditanyain oh belum ditanyain belum diketik coba tuliskan ketikan di daerah mana Anda tinggal saat ini zoomnya dari mana agar nanti dicocokkan oleh inspektor jeneral apakah benar dari Indonesia semua ya dari Suriyati dari Ibu Suriyati dari Bandar Lampung halo Bandar Lampung Ibu Suriyati apa kabar? ada Pak Sabil juga dari Medan dari Bogor dari Manado dari Kalimantan Tengah dari Jabodetabek ya terus dari Balangan Kalsel Pak Arianto dari Gorontalo juga ada Pak banyak ya dari Bengkulu Makassar dan Pasar di seluruh belahan bumi Indonesia Pak oh terima kasih ada juga dari Niki dan Labuan Pak uang-uang saya terbang aja sudah seperti mau ke Jedang kita ya jauhnya ya baik jadi untuk para peserta yang disini di ruangan ini spesial dapat saya siapkan buku dan voucher ya bagi yang mau menjadi narasumber nah ini voucher beneran nih ya Bapak gak usah Bapak kan udah dapat nanti sama buku ya dari ini para periset kita disini ada Pak Sahrir bukunya kita ambil izin Pak Sahrir ya Pak Junedi bukunya jadi nanti yang aktif kita lihat ya Bapak Ibu ya kita akan berikan hadiah apakah yang hadir di Zoom mau dapat hadiah juga loh yang jawab disini yang di Zoom mau dapat hadiah apa tidak nih gak bisa ngomong mereka ya mereka webinar itu apa bisa ngomong ayo siapa yang ngomong langsung dapat hadiah Bu Suryati mau dong Pak katanya gitu oh mau cuma diketik ya baik nanti supaya berkeadilan semuanya punya kesempatan baik nah Bapak Ibu semuanya ada yang belum saya sapa belum nanti marah ini oh iya para pimpinan ya para senior-senior dan para mitra banyak mitra kita ini hadir nih coba dari mana aja mitranya supaya nanti bisa lapor pimpinan saya sudah disapa dari universitas ada dari universitas dari ANU waduh ANU Mafia tadi kita sebutnya ya oh Valerie ini pasangan Pak oh suami istri ya Bapak Ibu luar biasa dari kampus ada selain ANU ada tidak ada dari kampus dari kementerian lembaga selain BRIN ada jangan takut Pak ini ditanya nanti ada apa ini dipanggil gitu ya dari pemerintah daerah gak ada berarti BRIN semua ini kementerian HANKAM oh kementerian Kemenhan Pak oh Bapak nakutin saya tadi saya kira loreng-loreng bajunya gitu ya baik ya Bapak Ibu jadi cukup inklusif kalau di daftaran hadirnya banyak sekali peserta dari berbagai tempat nah Bapak Ibu tentunya kita mau tahu apa output dari pertemuan kita hari ini kita akan bicara diskusi sampai jam 12 siang satu setengah jam output utamanya yang pertama adalah kita hari ini sedang menghormati in memoriam Pak TQANWI 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 saya nyebutnya TQANWI biasanya karena saya disebut IWW jadi lebih enak nyebut singkatan gitu Pak mengecek kolega beliau benar gak gitu ya hafal gak namanya jadi Pak T ini seorang ekonom yang sangat legendaris dan hari ini kita ingin melihat kira-kira mendengar kalau beliau hadir ini diantara kita bagaimana konsep beliau tentang hilirisasi yang nanti akan diwakili oleh dua kolega dari LIPI yang pertama adalah Prof. CMF Karunia Mulevirdausi dan yang kedua adalah Pak Wage dari ISIAS ISHAC Hesup Institut Singapura jadi mereka berduanya adalah termasuk orang-orang yang langsung bersentuhan saya tanya sekarang kepada audiens siapa yang dalam hidupnya Pak TKW Pak T pernah bertemu langsung minoritos ya saya juga belum pernah ini ya saya belum pernah sama sekali kalau Ibu sudah Ibu Mukti sudah yang belum pernah acung tangan you are not alone we are together in here don't worry karena itulah kita ingin mendengarkan nanti perspektif dari Pak TKW as if kalau beliau masih ada mirip dengan kalau kira-kira Adam Smith masih ada bersama kita apa perspektif beliau terhadap dunia saat ini kalau David Ricardo masih ada apa gagasan-gagasan beliau tentang hari ini nah kira-kira kalau Pak TKW masih ada apa pandangan beliau tentang hilirisasi kita hari ini jadi pada segmen pertama kita minta nanti dari Pak CMF dan Pak Wage untuk bisa cerita perspektif tentang hilirisasi dari kacamata seorang TKW kemudian secara spesifik nanti Pak Wage akan cerita tentang sektor yang sangat sangat-sangat khusus yaitu otomotif seperti apa dan dari sana kita bisa menyelami jadi salah satu menghargai ekonomi kita adalah dengan cara menyelami pemikiran-pemikirannya nah setelah itu nanti kita akan ajak audiens yang tadi mengatakan kenal siap-siap akan cerita gagasan beliau menambahkan dari gagasan dari Pak CMF dan Pak Wage jadi siap-siap sudah ditulis-tulis dari sekarang Funky sudah disiapin awas siap-siap kemudian pada segmen kedua kita akan mengundang Bu Mukti untuk bicara tentang hilirisasi dari perspektif optimalisasi hubungan kita dengan Australia karena beliau ini adalah penasihat utama jadi Bapak Ibu siap-siap dinasihati di IA ICP ICP panjang banget nama Ibu katalis tambah katalis lagi jadi ini sebuah organisasi yang didukung oleh pemerintah Australia dan Indonesia untuk bisa mendorong perdagangan antar dua negara bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Economic Cooperation Program saya bisa di-hire Bu nanti sudah hafal lengkap dan nanti kalau di dunia film itu Bapak Ibu ya kan sering nonton drama Korea siapa suka drama Korea wah Bum Bukti Bapak wah Bapak terlambat Pak Arusnya nonton asik siapa suka drama Korea jangan malu-malu nanti saya tanya bintang filmnya cuma dua film India ya sukanya ya ya ampun atau film horror ya jadi kalau drama itu jangan sampai kita semuanya setuju protagonis semuanya kan gak asik harus ada yang antagonis harus ada twist plotnya gitu ya kira-kira ya nah pada kesempatan ini kita juga akan setting seperti itu kita minta kesediaan dari Pak Yogi karena beliau sedang berada dalam posisi associate professor di Universitu Akanbera maka beliau bisa melihat perspektif Indonesia dari luar as if dia seperti Pak Alhil atau as if dia sebagai orang luar gitu ya mencalans tadi pandangan-pandangan Pak TKW versinya Prof CMF dan Pak Wage dan juga versi dari Bumukti kira-kira Indonesia bisa gak sih mendapatkan potensi optimal dari ilirisasi jangan-jangan ini hanya hype sesaat tapi kemudian misalnya ya hilang begitu saja misalnya begitu ya jangan saya ngomong tapi dari Pak Yogi jadi saya harapkan nanti Pak Yogi di sesi terakhir di segmen kedua dapat memberikan perspektif kritis kepada konsep ilirisasi kita gitu ya mudah-mudahan akan menjadi catatan untuk kita semuanya dalam konsep kita mendukung kebijakan ini baik untuk itu saya akan memulai dari Prof CMF masing-masing panelis diberikan waktu 15 menit kita akan berikan waktu cukup nanti kepada beberapa orang untuk terlibat dan panelis dipersilakan untuk memilih akan melakukan presentasi dengan bantuan tayangan atau langsung terjun di antara Bapak Ibu bicara sebagai motivator silahkan kalau Pak CMF kayaknya gak perlu tayangan dia langsung ngobrol saja gitu ya karena akan lebih live lebih asik gitu ya karena kemarin saya lihat banyak ngantuk terus pergi makan dan balik lagi dan tidur lagi di dalam ruangan jadi kita mungkin akan lebih interaktif Bapak Ibu ya baik kepada Prof CMF kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu sebagai profesor riset di PRIN beliau sudah malang melintang tentunya sudah tidak ada yang gak kenal beliau lagi mudah-mudahan dari perspektif beliau nanti akan tergambarkan seperti apa Pak TKW itu dalam melihat ilirisasi silahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para pimpinan di BRIN dan juga para kapus dan juga ini beberapa teman saya lihat ada Prof Herman ada Prof Dewi Fortuna dan Prof yang lain bukan New Kid on the Block mereka juga sebuah siasa barangkali dan juga saya lihat ada Prof Terihal sama Valery dan juga teman-teman yang lain yang saya gak bisa sebut ini ini saya gak bisa katakan dalam kata bagaimana kebahagiaan saya jadi terima kasih oke jadi yang saya akan berbincang ya hari ini mungkin saya nanti bisa juga lari-lari ke bawah barangkali karena saya masih muda jadi saya harus Pak T itu sangat enerjik sekali jadi kalau Anda dia punya pengalaman beberapa kali itu kalau dia naik tangga kita di lantai 5 dia pagi-pagi dia naik tangga jadi waktu dia umur I think it's about 60 something lah tapi itu tapi jangan Anda ikuti kalau Anda punya nanti Anda awet muda cepat matinya oke oke so apa yang ingin saya obrolin dengan teman-teman sebenarnya ada 3 topik ya 3 topik yang pertama penjelasan sedikit tentang what is the legacy of Pak T Kian Wi yang saya baca dari buku-buku karena saya kebetulan ini sudah kenal beliau ini sejak tahun 82 waktu saya masuk di lembaga ekonomi dan kemasyarakatan nasional like NAS jadi I'm very old juga itu jadi saya kenal beliau dan saya juga banyak belajar dari beliau jadi saya akan cerita sedikit what is the legacy if you like to say that itu negasinya kemudian saya akan bicara sedikit catatan tentang how can we optimize downstream industrial downstream ini ya karena tadi saya dengar sudah banyak mimpi-mimpi yang disebutkan oleh Pak Dir kerjaan saya cuma sayangnya dia nggak hadir maksudnya dia punya harus dengar itu apa yang ketiga mungkin dari apa yang saya ingin kemukakan itu kemudian saya ingin barangkali catatan tambahan untuk outlook kita barangkali saya tidak tahu karena ini hilirisasi merupakan apa itu topik yang sangat seksi ya sangat seksi sangat juicy oke saya mohon bantuan untuk saya apa ditampilkan apa yang oke nah ini adalah oke saya izin komandan apa ke bawah dulu supaya saya jalan-jalan juga karena oke siap komandan oke yang jadi yang pertama apa sih take you and we contribution pertama kemudian juga apa yang saya agak sedikit basic ya mengajak teman-teman untuk memahami what do you mean by hilirisasi downstreaming itu ya karena kita harus punya definisi yang sama ya baik pemerintah dan kita semua kemudian kemudian what is the manfaatnya apa sih manfaat dari downstreaming dan mengapa kok hilirasi itu begitu menggebu-gebu ya tidak hanya di Indonesia in many countries juga it has been dan kemudian apa kebijakan pemerintah dalam hilirisasi beberapa negara dan masalahnya dan bagaimana mengoptimisasi hilisasi industri SDA dan finally closing atau closing remarks probably oke nah next please nah jadi no 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 before this apa ada gak ada ya oke jadi beberapa karya ilmiah ini ada yang hilang saya gak tahu juga ini apakah jadi itu beberapa karya ilmiah Pak Tikian Pak Tikianwi meninggal pada tanggal 8 Februari 2014 dalam usia 79 tahun ya karyanya itu tadi disebut-sebut itu so many nah saya try to apa collect ya kumpulkan beberapa karya-karyanya jadi saya kira anda bisa lihat nanti ya saya gak akan detail karena saya punya waktu 15 menit ya kemudian juga next please jadi kebanyak ada dua komponen atau tiga komponen boleh kata dia bicara banyak tentang ekonomi industri padahal dia seorang sejarah ahli sejarah ekonomi kemudian dia bicara tentang development economics ya atau economic development that should be done by Indonesia kemudian the second one is about industrialization and then juga the third one I think is about something related to poverty and things so like that oke nah next please nah apa yang ingin dia katakan dalam development ekonomi itu dia katakan bahwa ini ada beberapa catan yang saya baca dari bukunya ya jadi bahwa katakan redistribusi harta yang radikal terutama dipusatkan pada tanah dan pembatasan modal asing dia again sedangkan oligarchy landed oligarchy he says no for that ya kemudian pengembangan kualitas SDM saya kira ini something's not so new kemudian pertumbuhan berorientasi padat SDM kemudian juga penghapusan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dan juga mengatakan bahwa pembangunan itu harus dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat that's his views ya atau his opinions in relation to development ekonomi oke next please nah dalam hubungannya dengan tantangan teknologi ini saya baca tulisannya waktu saya di pusat penelitian ekonomi dan pembangunan kebetulan saya itu diamanahkan jadi kapus juga di puslit ini pada setelah Pak T kemudian Pak Hamid kemudian saya nah beliau mengatakan our research and development innovation ya jadi kita harus lebih baik membuat daripada membeli ya karena mindset industri riawan itu banyak kebanyakan masih berorientasi pada membeli daripada membuat jadi itu kemudian juga import substitution strategy kemudian technology driven strategy banyak sekali yang saya terus kemudian ini yang sedang berkembang knowledge based economy jadi sistem ekonomi yang didasarkan pada modal intelektual dan produksi jadi karena mungkin dia melihat kenapa kok Jepang dan Korea Selatan itu hebat di dalam pertumbuhan ekonominya sementara kok kita yang resourcesnya resource abundant country got low growth ya itu yang badan kemiskinan jadi dia berpikir knowledge based economy is one way to improve our economy nah kemudian juga dia ngatakan bahwa kebijakan industri harus memberikan stimulus yang memberikan higher multiplied effects dan demand side keterbukaan untuk memproyek teknologi PMA domestic market liberalization innovation policies ini catatan-catatan dari buku yang ditulis bersama Hal Hill Profesor Hill dari Australia National University Oke itu sekedar catatan dan juga yang tidak kalah penting dia terhadap birokrasi dalam penelitian dia ingin sekali bahwa level birokrasi struktural dengan fungsional itu the same they have to go together there is no differences between them the differences-nya mungkin di dalam hal pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya jadi itu dia sangat saya sempat tulis juga di kompas menjelaskan tentang itu in memoriam tentang T.K. Anui jadi dia anti sekali dengan birokrasi yang terlalu panjang membedakan birokrasi misalnya kan Anda lihat seperti kita hadapi sekarang ini peneliti beda dia tidak punya tempat dia harus co-working space dan seterusnya dan sebagainya oke nah yang poin kedua saya ingin juga berbagi karena ini banyak sekali mimpi kita tentang downstream in industry nah pertama saya ingin jelaskan tentang definition probably next please nah ini definition yang saya ambil tentu saja saya tidak berani membuat definisi sendiri saya mencoba yang banyak dipakai bahwa dalam bahasa Indonesia mengatakan hilirisasi itu adalah pengorahan produk dari bahan mentah menjadi komoditas yang memiliki nilai lebih tinggi dan siap dijual kepada final consumer itu the definition nah dikatakan juga bahwa dengan hilirisasi komoditas tidak ada lagi dalam bentuk bahan mentah tetapi telah menjadi paling tidak kepada semi-finished goods kemudian proses ini terjadi setelah tahap produksi di pabrik atau tempat pengolahannya yang melibatkan tahapan pengosetan pengemasan distribusi dan finally sell the product nah kemudian ini dikatakan hilirisasi merupakan proses pengolahan produk hingga siap untuk dijual kepada konsumen sorry kalau ini sounds like lecture karena memang ini take and we lecture probably next please nah beberapa ini yang mimpi ya saya katakan mimpi yang selalu Anda baca di mana-mana terutama publikasi-publikasi dari kementerian tadi juga didengar oleh Pak Is Anda ngomong itu Pak Is sangat berapi-api mengatakan bahwa manfaat dari hilirisasi itu meningkatkan edit value yang nilai tambah dari suatu produk kemudian menciptakan lapangan kerja baru kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu juga untuk membuat differentiation dan competitiveness produk di pasar modal dan juga optimalisasi penggunaan sumber daya dan finally dengan dengan adanya hilirisasi maka akan biaya untuk pengiriman itu akan semakin rendah dibandingkan yang tidak diproses dan juga next please disini dikatakan hilirisasi merupakan strategi jadi dikatakan untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu negara terhadap suatu produk dan juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi transaction cost ini argumentasi yang selalu dipakai oleh banyak negara termasuk Indonesia bahwa hilirisasi atau downstreaming dimaksudkan untuk mengurangi transaction cost atau biaya yang tidak produktif yang harus dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah untuk mencapai tujuan transaksi ekonomi dan terakhir juga dikatakan bahwa daripada kita sendiri sendiri lebih baik kita bergabung kita integrasi what we call vertical integration strategy jadi one is better than many untuk menghasilkan hasilannya itu adalah tentang hilirisasi nah next please nah kemudian juga ini ada beberapa catatan bahwa dengan adanya hilirisasi stabilitas harga produk yang dihilirisasi berkaitan dengan kepastian penerimaan jadi karena ada competitiveness harapannya harga juga tidak akan terombang ambing volatile begitu barangkali kemudian juga di sini dengan adanya hilirisasi tenaga kerja kita makin high skill jadi ada skillful dan juga kemudian dengan adanya hilirisasi ini juga merupakan learning effects jadi artinya Anda mungkin belajar tentang experience curve Anda mungkin belajar pernah tentang learning curve itu maksudnya jadi ini learning effects jadi artinya dengan semakin banyaknya volume yang dihasilkan maka semakin rendah cost yang harus ditinggalkan dikeluarkan kemudian juga dikatakan argumentasi proses produk lebih strategis jadi produk-produk yang dihilirisasi lebih strategis lebih murah dan tentu saja merupakan bisa menjadi input bagi industri atau sektor lain dalam domestik 2 menit 2 menit lagi my goodness ok how can I cope this ok next please jadi ini beberapa saya skip aja jadi ada banyak negara ya jadi we are not alone tadi sudah dikatakan Pak Irwanda our handsome moderator Fred kemudian tetapi not all policy issues itu kita punya dia dinilai run well jadi saya coba baca berbagai setuji terutama dia against WTO jadi WTO itu menuntut saya bukan mengatakan ini itu satu itu satu next please karena saya dipelototin Pak Irwanda harus 2 menit next nah mengapa Indonesia kalah karena ini jadi you have to know the reason we talk a lot about ground streaming but we are not prepared for that jadi seperti dikatakan ketidaksiapan Indonesia dalam industri terutama dalam hubungannya nikel kemudian juga infrastruktur tidak mendukung kepastian pasokan sumber daya tidak siap dan menciptakan ketidakpastian terkait return on investment dan finally itu apa jadi tekanan terhadap foreign direct investment foreign direct investment karena adanya ekspor ban misalnya itu menyebabkan mereka membalas dengan kebijakan they do not want to invest their money in our country kemudiannya tidak adanya penelitian dalam menentukan kebijakan hilirisasi dan SDR next please nah ini saya pahagaca beberapa literatur saya coba karena saya memang peneliti jadi saya harus banyak membaca nah saya baca ada salah satu literatur yang dibaca dia mengusulkan konsep JVC dalam kebijakan jadi when you are going to do some hilirisasi atau downstreaming ini you need to have atau you need to follow two things yang pertama di global ilmen dimension yang berkaitan dengan international ilmen yang menentukan bagaimana dinamika industri di dunia jadi you cannot do things on your own you have to also consider what others do next please kemudian the global ilmen ini saya kira input output structure I cannot explain detail karena times limitation kemudian geographic scope dan kemudian jadi both local dimension as well as global dimension next please ini dia modelnya saya kira jadi artinya model ini you have to consider carefully jadi when you are going to promote or you are going to establish any hilirisasi of downstreaming this kind of things need to be given some attention seriously I can do to explain in detail kemudian juga argumen lain dalam optimalisasi ini saya baca dari ada tulisan saya lupa nanti saya apa dia ngatakan bahwa hilirisasi itu tidak boleh ada asimetri dalam market power jadi because it won't give any achievement kalau ada asimetri of market power jadi a lack of downstream integration jadi kita nggak ada integration yang baik terkoordinasi kemudian prosesornya itu yang melakukan hilirisasi itu dia take advantages from the buyer mungkin dalam hubungannya dengan harga sifatnya monopoli barangkali bukan sebagai monopsonis barangkali nah kemudian juga tarif escalation against trade agreement jadi so better trade negotiation jadi jangan kita tetapkan tarif karena tarif escalation itu akan memberikan dampak negatif pada memang dia menimbulkan keuntungan bagi pemerintah tapi on the other hand itu akan menyebabkan welfare kita akan berkurang karena kenaikan dari harga barang kita ditambah harga barang import ditambah tarif kemudian scale factors jadi log of material jadi we cannot do illirization without thinking without any consideration on the material input jadi kita harus memikirkan skala faktor itu kemudian juga tadi sebut-sebut oleh Pak Isai juga tentang availability of inputs jadi at low cost jadi jangan kita membangun filirsasi tetapi listrik mahal akibatnya kita punya harga produk yang akan kita jual jadi mahal kemudian closeness to the market jadi ini juga harus dipikirkan jangan di tempat jin buang anak jauh begitu ya artinya dia harus you need to deliver quickly dan juga close contact with customers ini masalah logistik saya kira kita juga nanti mungkin banyak yang kemudian business environment location quality SDM ini bukan semua dari Makassar jadi artinya ini sumber daya manusia political risk logistic and final services ini you have you need to consider ini yang komponen-komponen ini yang menurut paper itu dikatakan belum banyak diperhatikan di Indonesia oke next please nah kemudian juga antara cost and benefit saya kira ini basic banget begitu ya dalam pengembangan suatu bisnis memang harus ada pertimbangan cost and benefit jangan ada kehilangan ekspor karena kita karena kita pengen apa mengekspor memelarang ekspor bahan mentah misalnya demi hiliusasi sementara dengan adanya ekspor itu kita tidak mendapatkan adanya hiliusasi itu kita tidak mendapat apa-apa kemudian volume deposit rendah yang untuk justifikasi jangan sampai kita depositnya keternyataannya rendah jadi how can you do that if you want to do downstreaming while the deposit of human natural resources that you are going to downstream is quite considerable low and then finally kesulitan dalam proses komoditas SDA resiko hiliusasi produksi produk hiliur tanpa kecukuhan kapasitas koris dan komoditas jadi ini beberapa hal yang penting yang juga belum banyak menjadi perhatian next nah oleh karena itu this is the final countdown-nya the final closing remark bahwa pertama kebijakan hiliusasi industri SDA harus memperhatikan hubungan antapasar dan tata kenolong negara there should be like husband and wife they have to be harmony between markets and the government regulation kemudian pilihan kebijakan hiliusasi industri harus hati-hati agar jangan terjadi forebound earning jadi kita nafsu pengen bangun hiliusasi tetapi kenyataannya kita tidak mendapat apa-apa akibatnya apa yang mestinya kita kerjakan hilang gara-gara hiliusasi kemudian kebijakan hiliusasi SDA relatif beda dengan hiliusasi industri non-SDA yang relatif sangat butuh branding ini relatif market segmentation links to services maupun quality differences kemudian kebijakan hiliusasi industri SDA harus memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial saya kira dari kebijakan yang dilakukan tersebut export taxes or bans terhadap bahan baku tidak cukup maka produsen perlu diberikan insentif untuk investasi dalam hiliusasi jadi jangan kita export ban tetapi kalau pengalaman Cina dia menggunakan generous tax incentive bukan di dalam rangka membatasi export non-process atau bahan baku tersebut dan juga terakhir berangkali value added argument masih panjang terakhir the last one please help me please value added argument can be misleading ini bisa menyesatkan kita selalu matakan hilirisasi can give you added value tetapi ingat bahwa jika processing cost lebih tinggi dari harga komoditas hilirisasi jadi harga dari komoditas kita itu kalau dia lebih rendah dari affordable cost kemudian kebijakan hilirisasi untuk keningkatan fiskal tidak mudah terjadi jika perusahaan dipaksa melakukan investasi dan atau monopoly in processing you have to open it kemudian argumentasi menciptakan labarkan hanya terbatas pada ingat tadi sudah dikatakan bahwa hilirisasi mostly capital intensive capital using rather than labor using this is something that has to be considered seriously when you talk about hilirisasi that's not necessarily labor using atau labor intensive and then this is the final one yang cost and benefits analisis mutlak diperlukan agar dampak negatif terhadap pendapatan lapangan kerja dan penggeriman negara lebih rendah dari dampak kebijakan hilirisasi sda so this research first and policy later ini yang juga anda saya kira kita harus banyak melakukan ini evidence-based policy research supaya pala politisi politisi itu tidak asal ngomong tidak asal ada fallacies jadi ini satu catatan yang menurut saya penyakit kita we do some policy initiative but we do not have any evidence-based research so I suggest all of us this is one part of our works barangkali so sehingga no fallacies in formatting industry down streaming policy that's the end next please so karena Pak Tri suka ngomong bahasa Belanda saya ini termasuk anti bukan anti Belanda gak ngerti bahasa Belanda saya pakai bahasa Belandanya beliau jadi supaya anda ingat mungkin Prof. Terry Hall tahu Prof. Terry beliau bahasa Belandanya luar biasa hebat tapi masih di bawah kualitas orang Belandanya oke jadi ini maksudnya thank you very much for your attention mohon maaf kalau saya berlebihan tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin luar biasa terima kasih Prof. Karunia Prof. C.M.F. 15 minutes plus 8 ya wajar ya kalau Prof ya boleh lah kalau belum Prof nanti tolong 59 menit aja jadi tadi beberapa intriguing statement ya statements ya kalau dari kita dengarkan tadi pertama bagaimana Pak TKW itu dalam perspektif Pak C.M.F. mendukung hilirisasi namun kemudian ada berbagai warnings ada berbagai reminders kepada kita semua termasuk ya tentunya policy makers bahwa ada dampak-dampak ekonomi dan politik yang perlu dipertimbangkan lebih jauh dan untuk itu harapannya nanti Pak Sarin membawa paket kegiatan kajian ya Pak dari diri jenanggaran ke BRIN terutama Pak Sarin juga lah ketua umum kita baik langsung saja kita akan jumping ke Singapura jadi nanti deliver in English atau dalam bahasa Pak Wagi dalam bahasa Indonesia Pak Irwan masih lancar Pak bahasa Indonesia Alhamdulillah masih lancar Pak saya lihat sudah kayak orang betul Singapura Pak Doktor Siwage Dharma Negara namanya masih Nama Sansekerta ini berarti orang Indonesia PhD beliau adalah peneliti di ISIAS sebuah lembaga tinteng yang sangat terkenal di Asia Tenggara perspektif beliau di Asia Tenggara tentunya akan sangat membantu kita khususnya bagaimana refleksi dari pemikiran Pak TKW itu dalam melihat hilirisasi memanfaatkan posisi kita di region tetapi juga mempertimbangkan adanya persaingan yang sangat ketat antara kita dengan Thailand antara kita dengan Malaysia dan beberapa negara lain dalam sektor otomotif nah mohon Pak Wagi dalam waktu 15 menit bisa menyampaikan kepada kami semua pencerahan-pencerahan dan komparatif jika Indonesia kemudian ingin maju di dalam miliarisasi di bidang otomotif kepada Pak Wagi kami persilakan tepuk tangan yang meriah untuk beliau terima kasih terima kasih banyak Pak Irwan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Pak Irwan mohon maaf apakah suara saya jelas terdengar yang saya hormati Kepala OR Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi dan para pimpinan serta peneliti LIPI BRIN yang saya cintai keluarga Pak T yang ikut dalam acara ini dan juga para narasumber Prof Karunia Ibu Mukti Pak Yogi senang sekali bisa bergabung dalam acara ini dan mohon maaf karena saya tidak bisa bergabung secara fisik di Jakarta karena kebetulan ada acara di ISEAS saya diberi tugas oleh penyelenggara untuk melihat beberapa karya Pak T yang ada kaitannya dengan industri otomotif di Indonesia barusan kita mendengar presentasi dari Prof Karunia yang terkait dengan hilirisasi saya kira paparan ini bisa menyambung apa yang tadi telah dijelaskan secara baik oleh Prof Karunia saya mohon bantuan untuk melanjutkan slide slide berikutnya saya mencoba melihat beberapa karya-karya Pak T yang ada kaitannya dengan isu kebijakan industri dan juga pengembangan industri otomotif di Indonesia tadi sudah dijelaskan bahwa Pak T merupakan salah satu ekonom yang sangat produktif yang banyak sekali menghasilkan karya-karya yang sampai saat ini masih sangat relevan kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah tiga bahan yang saya gunakan untuk paparan kali ini kebetulan juga buku-buku Pak T saya gunakan untuk mengajar mengenai Indonesia ekonomi di RSIS NTU semester ini jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya coba kaitkan dengan bahan-bahan atau karya-karya Pak T terkait dengan pengembangan industri otomotif ke depan mungkin saya juga memberikan latar belakang saya kenal Pak T tahun 1997 pada saat saya pertama kali bergabung dengan LIPI di situ Pak T merupakan mentor dan juga sahabat yang memberikan semangat bagi para peneliti muda untuk terus berkarya dan melanjutkan studi jadi beliau sangat aktif memberikan semangat agar kita tidak pasif dalam hal pengembangan keilmuan kebetulan Prof. Karunia juga merupakan salah satu guru saya jadi saya sangat senang sekali bisa mendengar paparan dari Prof. Karunia dan nanti saya akan coba mengaitkan dengan beberapa poin yang dijelaskan oleh Prof. Karunia berikutnya berikutnya berikut adalah struktur dari paparan ini yang pertama saya coba memaparkan mengapa industri otomotif ini penting kemudian berdasarkan beberapa bahan bacaan dari karya-karya Pak T saya coba rangkum apa saja faktor-faktor penting dan juga kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan pengembangan daya saing industri otomotif yang harus mungkin diperhatikan bagi pengembangan industri otomotif ke depan saya akan diskusikan mengenai masa depan industri otomotif khususnya industri kendaraan listrik dan terakhir mungkin ada semacam penutup berikutnya mengapa industri otomotif ini penting sebagaimana kita semua tahu bahwa baru saja Pak Prof. Karunia menjelaskan mengenai industri hilirisasi industri otomotif merupakan bagian sebenarnya dari program hilirisasi jadi tidak hanya bagaimana Indonesia mengelola bahan-bahan mentah tetapi juga kemudian melanjutkan ke industri yang lebih berteknologi tinggi dan salah satunya adalah industri otomotif di sini kalau kita melihat dari roadmap kementerian industri mungkin Bapak Ibu pernah mendengar adanya Roadmap Making Indonesia 4.0 di dalam dokumen ini salah satu sektor yang dianggap merupakan industri strategis yang perlu dikembangkan ke depan adalah industri otomotif mengapa industri otomotif dianggap penting yang pertama adalah industri ini akan menghasilkan banyak sekali penerimaan dalam hal tidak hanya penjualan mobil ataupun ekspor dan juga penerimaan bagi pemerintah kemudian industri ini juga dianggap strategis karena terkait dengan banyak sekali industri-industri lain di dalam sektor manufaktur dan juga jasa salah satunya misalnya mengenai industri komponen kemudian di sektor jasa kita ada jasa pembiayaan untuk pembelian mobil kemudian asuransi dan juga servis untuk repair kalau ada kerusakan jadi sangat terkait dengan berbagai kegiatan ekonomi di dalam satu ekonomi kemudian juga mengapa industri ini sangat penting adalah kontribusinya di dalam penciptaan lapangan kerja industri ini banyak menciptakan kesempatan kerja karena ada kaitannya dengan sektor-sektor lain yang barusan saya sebutkan kemudian ada keterkaitan dengan peningkatan keterampilan dari sumber daya manusia dan industri otomotif juga dianggap sebagai salah satu industri yang akan mendukung inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi ke depan jadi tidak aneh banyak negara-negara maju seperti Amerika Eropa Jepang Korea itu mereka berlomba-lomba mengembangkan industri otomotif dalam rangka meningkatkan ke daya saing dari ekonomi mereka jadi ini merupakan industri yang dianggap strategis ke depan berikutnya kalau kita lihat statistik ini saya coba tampilkan mengenai statistik penjualan dan produksi mobil di Indonesia kita lihat ada peningkatan tren yang sangat cukup positif kalau kita lihat dari sejak krisis 1997 pada waktu krisis keuangan di Asia itu sempat menurun kemudian kita melihat ada peningkatan walaupun ada kemudian penurunan karena COVID tetapi secara jelas kita lihat ada positif tren berikutnya dan kalau kita lihat dari jenis output yang kita ekspor juga ada semacam peningkatan kita mengekspor CBU atau completely built up dan knock down untuk beberapa jenis otomotif dan yang menarik adalah ekspor komponen otomotif itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak COVID ini merupakan satu tren yang sangat menarik kita melihat adanya indikasi bahwa daya saing industri otomotif di Indonesia mulai menunjukkan arah yang positif berikutnya kemudian kalau kita membaca beberapa hasil penelitian dari Pak T dan juga mungkin beberapa studi terbaru itu ada beberapa faktor penting yang bisa mendukung adanya pertumbuhan di sektor industri otomotif kita tahu pertumbuhan ekonomi itu sangat penting dan juga jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia merupakan salah satu faktor pendorong adanya permintaan akan kendaraan bermotor kemudian juga adanya pembangunan infrastruktur ini ada kaitannya dengan pengembangan juga demand atau permintaan akan industri otomotif dan berikutnya mengenai PMA atau foreign direct investment ini kita tahu bahwa para pemain besar di bidang industri otomotif kebanyakan adalah multinational companies jadi kita melihat bahwa kemajuan dari industri otomotif di berbagai negara sangat arat kaitannya dengan adanya investasi dari berbagai multinational company yang terlibat di dalam otomotif sektor berikutnya beberapa faktor lain yang juga penting untuk yang menentukan kemajuan atau pertumbuhan di sektor industri otomotif adalah mengenai preferensi dari konsumen dan juga perkembangan teknologi dan ini merupakan trend yang kita lihat terakhir di berbagai penjuru dunia kita lihat ada kenaikan preferensi konsumen maupun produsen untuk mengembangkan industri kendaraan listrik dan yang terakhir mengenai supply chain global ini juga hal yang perlu diperhatikan sebagai faktor penting untuk mengembangkan industri otomotif karena industri ini tidak hanya bermain di satu negara tetapi juga terkait dengan berbagai negara di berbagai penjuru dunia karena kita tahu bahwa tidak ada satu negara yang mampu mengembangkan supply chain dari hulu sampai ke hilir untuk industri otomotif jadi perlu ada keterkaitan dan di sini ada beberapa hal yang perlu mungkin ditekankan adalah pentingnya perjanjian perdagangan maupun pekerja sama investasi dan perdagangan untuk pengembangan industri otomotif berikutnya lalu apa kebijakan pemerintah yang bisa mendukung untuk pengembangan industri otomotif yang pertama tentunya adalah kejelasan konsistensi dari satu kebijakan ini akan memberikan stabilitas dan juga ekosistem yang baik untuk manufaktur para pemain di sektor industri otomotif dan juga investor kemudian insentif juga penting kita tahu berbagai negara saat ini memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendatangkan investasi di sektor industri otomotif dan ini tentunya kita berlomba-lomba bagaimana menarik investasi sebanyak mungkin atau sebesar mungkin ke Indonesia di sektor ini kemudian yang mungkin juga penting yang perlu diperhatikan adalah support dari R&D ini kita tahu bahwa kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan R&D atau riset dan teknologi ini akan mendukung inovasi dan pengembangan teknologi di sektor ini dan pada akhirnya akan mendukung daya saing dari industri jadi tadi sebelumnya mungkin dari keynote speech Pak Direktur General disebutkan tentang perlunya kolaborasi antara lembaga-lembaga penelitian industri dan juga pemerintah disinilah peran yang pemerintah perlu tegaskan berikutnya infrastruktur juga penting karena infrastruktur merupakan faktor yang bisa menurunkan biaya produksi dan juga meningkatkan efisiensi dari satu industri kemudian kita tahu bahwa SDM ini hal yang tidak bisa dilepaskan jadi satu industri membutuhkan SDM yang produktif dan disinilah peran kebijakan pemerintah bagaimana menyiapkan industri menyiapkan SDM Indonesia agar mampu bekerja ataupun berkontribusi di sektor industri otomotif kemudian mengenai perdagangan internasional kita tahu juga akan menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri ini berikutnya saya agak percepat karena waktu tinggal dua menit saya diingatkan oleh moderator jadi bagaimana masa depan industri otomotif kita tahu bahwa sekarang tren global adalah elektrifikasi dimana-mana kita lihat promosi mengenai pembangunan industri kendaraan listrik tidak hanya di Amerika ataupun di Tiongkok tetapi juga di berbagai negara lain termasuk di kawasan kita di Asia Tenggara motivasinya adalah bagaimana kita menurunkan emisi karbon dan salah satunya melalui sektor transportasi yang coba ditekan melalui program kendaraan listrik dan motivasi berikutnya adalah bagaimana kita menangkap peluang dari adanya tren industri kendaraan listrik ini bagaimana kita menarik sebanyak mungkin investasi dari berbagai multinational company dan saat ini kita juga tahu bahwa pemain-pemainnya cukup baru tidak lagi hanya Jepang atau Korea ataupun Amerika tetapi kita lihat sekarang ada Tiongkok India juga bermain di dalam kendaraan listrik dan kita akan melihat adanya global supply chain yang baru dan global supply chain yang baru ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geopolitik akibat adanya persaingan antara Tiongkok dengan Amerika dan untuk kawasan Asia Tenggara kita tahu potensinya sangat besar diperkirakan 2027 industri kendaraan listrik ini akan tumbuh pesat mencapai hampir sekitar 2,7 miliar dolar berikutnya lalu kalau kita lihat bagaimana peta persaingan di kawasan Asia Tenggara dan ini mungkin kita perlu melihat juga untuk menyusun strategi apakah kira-kira Indonesia itu mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara berdasarkan studi yang dilakukan salah satu kolega di ISEAS Prof. Tham Xuyen ini mengenai pemetaan mengenai produksi kendaraan elektrik di Southeast Asia itu kita kalau melihat dari peta Thailand merupakan pemimpin saat ini untuk dilihat dari ekosistem EV yang sudah mereka bangun mereka sudah memiliki misalnya baterai recycling industri dan juga R&D aktivitas terkait dengan EV sektor sedangkan untuk Indonesia kita masih berfokus pada pengembangan industri nikel terutama untuk mempercepat industri baterai untuk kendaraan listrik ini pun masih belum sepenuhnya terbangun karena kita masih mencoba mendatangkan investasi di sektor tersebut jadi kita perlu mungkin melihat kemampuan kapasitas dari Indonesia dalam menarik investasi di sektor yang sangat penting ini kemudian kalau kita lihat dari struktur komponen kendaraan listrik tidak hanya baterai tetapi sektor komponen lain juga penting contohnya adalah semiconductor dan ini kita lihat kita belum memiliki industri semiconductor ataupun chips untuk kawasan Asia Tenggara saat ini yang sudah memiliki semacam kontrak manufacturing di sektor ini baru Malaysia dan Thailand jadi kita lihat kita mungkin perlu juga memikirkan bagaimana kita mengembangkan sektor industri semiconductor untuk mendukung kendaraan listrik berikutnya mungkin sebagai penutup sekali lagi kalau kita bicara mengenai masa depan industri otomotif ini kita harus berpikir mungkin jangka panjang tidak hanya berpikir tren jangka pendek kalau kita lihat tren jangka pendek saat ini mengenai kendaraan listrik memang kita lihat ada peningkatan tetapi kita perlu juga berhati-hati karena teknologi yang saat ini kita kenal itu terus berubah jadi kalau kita hanya mengandalkan nikel itu mungkin akan sangat berisiko karena sekarang teknologi yang sedang dikembangkan adalah bateri yang tidak menggunakan nikel jadi ke depan apakah kita akan terus fokus pada hilirisasi nikel seperti yang tadi Prof Karunia sudah jelaskan apakah kita perlu juga memikirkan alternatif lain untuk mengembangkan industri kendaraan listrik dan ini tentunya terkait dengan strategi ke depan apakah kita ingin mengembangkan satu ekosistem dari hulu sampai hilir kita mau membangun semua sebagai satu ekosistem EV apakah Indonesia memiliki kapasitas di dalam pengembangan seluruh ekosistem atau strategi yang lebih visible adalah memasuki atau berpartisipasi di dalam supply chain global di dalam sektor industri kendaraan listrik dan ini merupakan satu pilihan bagi pemerintah apakah targetnya jangka panjang atau jangka pendek kalau untuk jangka panjang mungkin kita bisa berpikir membangun seluruh ekosistem dari hulu sampai ke hilir tetapi untuk jangka pendek kita perlu melihat kembali pada kapasitas yang kita miliki apakah kita sanggup memang membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir kemudian ya poin yang berikutnya adalah mengenai polisi kebijakan sekali lagi ini sangat penting karena tanpa adanya kebijakan atau strategi yang jelas dari pemerintah ini akan sulit sekali membangun daya saing dari industri otomotif ke depan kita lihat pelajaran dari Jepang ataupun Amerika mereka sempat memimpin industri otomotif selama beberapa dekade tetapi karena keterlambatan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi mereka kemudian tertinggal saat ini kita lihat banyak pemain-pemain baru seperti Tiongkok India mulai melakukan catching up artinya teknologi terus berubah tergantung bagaimana strategi satu negara beradaptasi sehingga mampu mengadopsi teknologi yang terbaru kemudian inti dari kebijakan pemerintah ke depan adalah bahwa pemerintah mungkin tidak perlu menjadi leading di dalam sektor ini tetapi peran pemerintah adalah sebagai fasilitator bagaimana memfasilitasi agar sektor-sektor swasta sektor industri ini bisa menjadi lebih produktif lebih efisien dan mereka bisa berkembang walaupun memang mereka masih membutuhkan bantuan dari pemerintah di awal tetapi yang terakhir kalau saya boleh mengutip dari apa yang Pak Teh pesankan di dalam salah satu paper beliau bahwa kalau pemerintah menentukan satu industri yang dianggap strategis itu perlu juga diperkirakan apakah prospek dari industri strategis itu ke depan akan tumbuh menjadi industri yang berdaya saing economically viable di masa depan karena industri strategis ini akan menyerap banyak sekali resources atau sumber daya yang dihasilkan dan juga dari mungkin APBN jadi tentu perlu ada jaminan bahwa industri yang sudah disupport oleh pemerintah itu akan berkembang menjadi industri yang kuat jadi tidak selamanya industri ini menjadi industri yang perlu didukung atau dilayani oleh pemerintah jadi mungkin itu yang saya anggap sangat relevan masih relevan sampai saat ini terima kasih Pak Wage bagaimana nanti sudah 8 menit terima kasih Pak Irwan dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini terima kasih untuk Pak Wage ini memang Profesor dengan timnya ini 8 menit juga baik sangat menarik tadi yang intriguing statement yang terakhir dari Pak TKW yang dikutip oleh Pak Wage adalah tentang kalau mendukung sebuah industri pemerintah picking the winners harus ada alasan yang kuat dan juga memang ada sebuah proyeksi atas keberlanjutannya karena memang life at stake disini ya kita antara memilih satu industri atau kita bisa horizontal sektoral yang kita bantu gitu ya membangun pendidikan yang baik kesehatan dan sebagainya jadi sangat-sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Wage dan seperti saya janjikan di awal tadi bahwa di segmen ini kita akan minta satu orang untuk memberikan perspektif dari para prof disini banyak nih ada tadi prof Dewi Portuna ada prof Erman saya lihat tadi prof Syarif juga datang ya kemudian dari yang muda-muda calon prof ada Vanky dan sebagainya satu orang mungkin silakan dua menit saja maksimum untuk memberikan perspektif tambahan tentang ini pemikiran Pak TKW ada silakan dari yang hadir kalau gak ada Vanky harus maju yang muda harus didorong ya oh Pak Benny silakan prof calon prof Benny terima kasih Pak Moderator pertanyaan kami kepada Pak TKW saat ini Indonesia memang sedang realisasi terkait dengan industri kenderaan listrik dan industri kenderaan listrik itu tidak hanya kepada kenderaan atau mobil sepeda motor dan bajai tetapi juga kepada komponen komponen dalam hal ini antara lain adalah baterai dan baterai merupakan bahagian utama daripada kenderaan listrik itu tanpa baterai mobil listrik tidak akan berjalan beroperasi dengan baik pertanyaan kami kepada Pak TKW bahwa kami berpikir sebelum pemerintah Indonesia melaksanakan atau mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan atau penerapan kenderaan listrik Indonesia yang diperkuat dengan Kepres 55 tahun 2019 tentang percepatan program kenderaan listrik berbasis baterai di jalan raya nah ada satu hal yang kami lihat apakah ada kebijakan regulasi atau hasil penelitian yang memperkuat terkait dengan pemerintah melaksanakan atau mengambil kebijakan terkait dengan penerapan kenderaan listrik di Indonesia karena saat ini banyak sekali isu yang berkembang bahwa kenderaan listrik itu harus diperkuat dengan baterai listrik baterai listrik diperkuat dengan sumber daya alam litium dan lain-lain mungkin bagaimana pendapat dari Pak TKW terkait dengan hilirisasi kenderaan listrik di Indonesia terima kasih Pak Moderator terima kasih Pak Beni saya gak berani menyampaikan kepada Pak TKW Pak TKW nanti bisa bangkit dari kubur Pak Siwagi Pak TKW nih oh Pak Siwagi baik baik nanti kita akan simpan untuk dijawab oleh Pak Wagi ya tadi saya dengarnya ke Pak TKW ditanyakan saya agak ngeri-ngeri sedap ini baik terima kasih dan selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari ibu kita disini satu-satunya Sri Kandi di pembicara kita 25% keterwakilan Bu ya dia itu Bumukti Suyamun ya Bu ya ya agak unik namanya memang saya kira sudah umurnya sudah 70 tahun ternyata masih 35an ya agak-agak sebaya lah gitu ya Ibu Mukti akan bercerita nanti tentang bagaimana optimalisasi dan realisasi ini dengan memanfaatkan mekanisme IA ICPA ICP di organisasi yang beliau pimpin gitu ya beliau melihat seperti apa global value chain tadi sudah disinggung-singgung oleh Prof Karunia oleh Pak Wagi gitu ya apakah kita akan memulai dari awal ataukah kita hanya nyambung tune in di dalam sebuah value chain yang sudah ada atau ada perspektif lain yang akan kita dengarkan silahkan Bu Mukti untuk Ibu tepuk tangan untuk Ibu Mukti terima kasih Pak Moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh senang sekali saya diundang lagi untuk acara lecture-nya Pak T. Kianwi karena Pak T. Kianwi adalah salah satu orang yang sangat berjasa untuk disertasi saya kenapa? karena beliau adalah salah satu narasumber saya karena disertasi saya mengenai Global Production Network atau GVC di sektor otomotif dan elektronik dan seperti tadi si Wagi bilang bahwa memang Pak T. adalah ahlinya dan beliau juga ex-miner disertasi saya jadi beliau yang meluluskan saya oleh sebab itu begitu saya diundang untuk berbicara dalam acara ini saya langsung iakan karena ini adalah salah satu balas jasa saya kepada Pak T. pada pagi ini sudah siang sebenarnya siang ini saya akan berbicara mengenai hilirisasi dan sama seperti Pak Kalunia dan juga Pak Siwage saya akan mengkaitkannya dengan GVC Global Value Change dan juga salah satu konsep yang ada dalam IACP Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ribet yang ngomongnya saya juga suka ribet ngomongnya jadi lebih IACP yaitu konsep powerhouse mungkin nextnya bisa jadi kalau kita lihat industrialisasi dahulu dahulu ya kayaknya udah tua banget sampai sebelum financial crisis merupakan engine utama dalam perekonomian Indonesia namun namun setelah financial crisis kita beralih lebih ke sektor jasa jadi industrialisasi bukan lagi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia kalau kita lihat di grafik ini kita lihat bahwa yang merah itu adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan yang biru adalah pertumbuhan dari sektor manufacturing kita lihat sebelumnya pertumbuhan manufacturing itu pasti selalu di atas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi setelah krisis ekonomi atau financial crisis di tahun 1998 pertumbuhan sektor manufacturing itu di bawah pertumbuhan ekonomi jadi tidak lagi menjadi engine dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia tapi kita mulai beralih ke sektor jasa nah kalau kita lihat bagaimana next bagaimana dengan global trend di global trend juga terjadi perubahan dalam industri dan ini yang juga merupakan merupakan risetasi saya yaitu mengenai global production network atau global value chain kalau global value chain itu lebih luas daripada global production network kenapa karena global value chain itu juga memasukkan pre-production dan post-production jadi dalam global value chain dia juga memasukkan inovasi desain dan sebagainya dan juga post-production marketing dan penjualannya sedangkan kalau global production network itu hanya fokus kepada proses produksinya secara global dalam dua dekade terakhir ini memang ada perubahan yang didorong oleh tadi ada sistem transportasi yang lebih baik logistik juga lebih baik pertukaran informasi bisa lebih baik sehingga perusahaan itu sekarang kalau memproduksi suatu barang tidak difokuskan di satu negara tapi bisa dipecah-pecah ke beberapa negara tergantung dari comparative advantage masing-masing negara jadi kalau dulu misalnya satu negara memproduksi misalnya mobil dari awal sampai akhir atau produksi gandum mulai dari gandumnya sampai rotinya dikerjakan dalam satu negara tapi dengan adanya tadi perkembangan di teknologi informasi logistik dan juga upah tenaga kerja yang berbeda dari satu negara dan negara lain akhirnya industri itu bisa memecah-mecah proses produksinya ke beberapa negara dan kita juga Indonesia juga memanfaatkan itu nextnya namun sayangnya memang partisipasi Indonesia dalam GVC itu dibandingkan negara ASEAN yang lain adalah yang paling rendah somehow kita masih sangat fokus untuk produksi konsumsi di dalam negeri mungkin salah satunya adalah karena pasar kita memang besar jadi produser atau perusahaan juga cukup fokus di Indonesia saja tidak perlu ekspor ke negara lain karena kalau untuk ekspor ke negara lain kan memang kita perlu mutu yang lebih bagus harus bisa cukup kompetitif untuk masuk ke negara lain sehingga kita agak quote unquote dirugikan dengan pasar kita yang besar karena perusahaan kita sudah nyaman udahlah di dalam negeri pun kita sudah cukup jadi tidak ada kepikiran untuk ekspor dan memang partisipasi GVC Indonesia rendah kalau kita lihat semoga kelihatan beda warnanya jadi Indonesia itu adalah yang ungu paling bawah sedangkan kalau kita lihat yang atas yang paling atas itu yang agak abu-abu itu adalah Vietnam Vietnam itu adalah negara yang paling aktif dalam GVC dibandingkan negara ASEAN yang lainnya kenapa karena mereka punya suatu komparatif tertentu dan juga polisinya juga mendukung untuk investasi asing karena memang GVC ini sangat related dengan polisi untuk investasi asing karena biasanya perusahaan asing akan membuat pabrik di Indonesia di suatu negara untuk proses produksinya jadi GVC atau GPN Global Production Network itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang sama mereka membangun perusahaan di Indonesia misalnya atau juga mereka langsung berhubungan dengan perusahaan Indonesia tapi memang untuk bisa masuk ke GVC harus ada syarat-syarat yang tertentu contohnya kalau dalam otomotif kita tahu misalnya Toyota mereka kan punya standar tertentu dan itu mungkin tidak semua produsen dalam negeri di Indonesia bisa memenuhi standar dari yang ditetapkan oleh Toyota jadi kalau dan menurut penelitian ADB tahun 2019 antara tahun 2000 sampai 2017 ternyata partisipasi Indonesia baik itu dalam forward linkage atau backward linkage jadi dalam GVC itu ada dua hubungan ada hubungannya ke depan forward linkage artinya kita memproduksi sesuatu dan kita ekspor atau backward linkage adalah kita mengimport sesuatu dan kita produksi di Indonesia jadi baik forward backward linkage nya itu Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan dari 21,5% untuk forward linkage menjadi 12,9% sementara untuk backward linkage nya dari 16,9% menjadi 10,1% dan juga Ahmad 2021 ini kalau tidak salah dari Lipi beliau mengatakan bahwa kualitas produk ekspor Indonesia itu memang kurang kompetitif yang disebabkan karena tadi Pak Isha juga bilang teknologi kita relatif masih rendah dan juga kapasitas dan produktivitas tenaga kerja yang rendah dan ini yang menjadi komplain atau keluhan dari beberapa penanam modal asing bahwa UMR nya terus naik tetapi produktivitasnya makin turun dan sekarang juga banyak mulai memakai banyak perusahaan atau pabrik pemakai robot mulai punya sebagian dari tenaga kerjanya itu dipindahkan ke robot karena robot gak mungkin demo dikasih dengan kerja mereka kerja misalnya 10 jam produktivitasnya akan sama terus sementara kalau dengan tenaga kerja itu ada kemungkinan naik dan turun next kenapa sih penting GVC ini karena sebenarnya hilirisasi kalau menurut saya hilirisasi itu tidak harus kita memproduksi sampai bahan jadi hilirisasi itu adalah konsepnya adalah menambah value edit jadi selama kita bisa menambah value edit sebenarnya kita sudah melakukan hilirisasi dan GVC ini adalah salah satu cara kita untuk menambah value edit dari barang-barang kita kenapa karena barang kita intinya barang mentah untuk masuk ke dalam GVC itu biasanya either kita import dulu import barang dari luar negeri kita olah sedikit kita kita tambahkan value editnya kemudian kita ekspor lagi jadi GVC itu pertama memberi peluang bagi negara atau perusahaan even mereka dalam skala kecil mereka tetap bisa masuk ke dalam global value chains ini jadi mereka bisa masuk ke pasar global tidak hanya bergerak di pasar domestik dan tadi GVC kan dia dibagi-bagi proses produksinya jadi kalau perusahaan cuman contohnya misalnya Indonesia dia cukup potensial misalnya membuat skrup aja satu skrup tapi satu skrup ini dibutuhkan oleh seluruh perusahaan mobil di dunia berarti kita punya komparatif advantage untuk bikin skrup yang akhirnya kita bisa mensuplai seluruh produksi atau industri mobil di seluruh dunia nah itu adalah salah satu keuntungan dari kita terlibat dalam GVC dan juga seperti tadi Pak Karunia juga bilang perusahaan yang bergerak atau berpartisipasi dalam GVC mereka akan mendapatkan learning by doing atau learning by importing and learning by exporting karena tadi karena harus memenuhi standar tertentu mau gak mau mereka akan meningkatkan mutu mereka supaya bisa masuk ke dalam rangkaian dari global production network dan disini dari grafik yang di kanan kita bisa lihat ada hubungan positif antara produktivitas suatu perusahaan dengan GVC participation jadi kalau perusahaan itu masuk terlibat dalam GVC atau global production chain itu otomatis atau ada hubungan positif dengan produktivitasnya yang semakin tinggi next nah kalau kita lihat ada sekarang data yang di provide oleh OECD yaitu trade in value edit jadi sekarang sudah ada data yang di khusus untuk melihat berapa value edit yang ada dalam trade atau perdagangan suatu negara jadi dari data ini kita bisa melihat dari ekspor kita sebenarnya berapa sih value edit yang dinikmati oleh domestik kita karena kalau misalnya kita cuma lihat value export saja kemungkinan gak semua nilai itu dinikmati oleh Indonesia karena memang mungkin banyak juga barang-barang bahan baku atau bahan setengah jadinya itu imported berarti yang menikmati value editnya adalah negara lain yang mengekspor barang itu ke Indonesia jadi dengan data TIFA ini trade in value edit ini kita bisa tahu berapa sebenarnya value edit kita dalam ekspor kita atau dalam yang kita dipakai dalam domestik produk kita dan kalau kita lihat dan data ini sekarang sudah cukup panjang sudah sampai tahun 2020 dari tahun 2001 sampai 2020 kalau gak salah jadi kita sudah bisa lihat perkembangan value edit trade selama waktu yang agak panjang kalau kita lihat ada beberapa sektor di Indonesia yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam domestic value edit di ekspor barang ekspor yang artinya barang ekspor kita itu sekarang makin banyak untungnya lah gitu ya kalau gampangnya itu untungnya buat domestic production karena domestic value editnya itu makin banyak tapi kalau kita lihat ini sayangnya saya lupa naruh value dari masing-masing sektor ini ya tapi sektor farmasi dan sektor komputer yang ternyata nilai value editnya cukup tinggi tapi ternyata pertumbuhannya itu masih relatif rendah dibandingkan dua sektor lain yaitu peralatan elektrik dan logam dasar dan pendukung pertambangan jadi walaupun untuk tiga yang di atas pertumbuhannya tinggi tapi nilainya masih lebih rendah daripada yang dua di bawah jadi sebenarnya ini masih bisa menjadi peluang buat kita untuk meningkatkan value edit di dalam negeri yaitu dengan memperkuat backward linkage backward linkage itu adalah import karena somehow di Indonesia itu kita punya idea bahwa import is bad things ya kan import itu sesuatu yang buruk kita perlu menurunkan import padahal salah satu syarat kita masuk ke GVC itu adalah kita mengimport dulu jadi itu yang perlu diubah jadi salah satu alasan saya waktu itu bikin disertasi mengenai produk network adalah ingin mengubah itu tapi dari tahun 2012 sampai sekarang sepertinya belum ada perubahan jadi agak gemes juga gitu ya jadi mungkin ini juga peran dari periset bahwa kita perlu membuat suatu riset yang bisa didengar oleh pembuat kebijakan 2 menit lagi Bu next nah sekarang bagaimana dengan Australia apa potensinya di dalam IAC Pak ada satu konsep yang namanya powerhouse nah powerhouse ini adalah sebenarnya mungkin kita bisa langsung di skip saja sampai ada konsep powerhouse nya Mbak satu lagi ya jadi powerhouse di sini adalah konsep dimana baik Indonesia atau Australia kita contohnya kalau misalnya kita mengimport sesuatu dari Australia kita produksi kita olah di sini kemudian kita ekspor lagi jadi kita mau memperkuat linkage antara Australia dan Indonesia caranya adalah dengan powerhouse konsep ini yaitu kita mengembangkan atau kita memproduksi barang import dari Australia kemudian kita ekspor ke negara ketiga dan Katalis sedang melakukan studi mengenai kira-kira potensi barang sektor apa saja sih yang punya potensi untuk menjadi powerhouse konsep ini mungkin untuk tahap-tahapnya gak perlu karena tinggal satu menit lagi satu menit lapan detik lagi jadi ada kami dari hasil ini kami ada dua pasang sektor hulu hilir yang teridentifikasi yang pertama misalnya kalau hulunya dari Indonesia hilirnya di Australia yang teridentifikasi itu adalah misalnya sektor mesin dan peralatan di Indonesia yang bisa dipakai oleh sektor pertanian di Australia maksudnya Indonesia itu termasuk salah satu eksportif alat-alat berat alat-alat pertanian dan itu bisa dimasukkan di eksport ke Australia untuk dipakai di sektor pertanian mereka atau pupuk Indonesia pupuk organik Indonesia Urea itu bisa menjadi salah satu powerhouse idea untuk masuk atau untuk dipakai oleh sektor pertanian dan perkebunan di Australia sementara kalau hulunya Australia hilirnya Indonesia salah satunya adalah sektor pertanian dan perkebunan dan disini khususnya adalah mungkin next slide ya mbak dan disini adalah contohnya itu adalah potensi import serelia yaitu seperti barley atau oats yang dipakai di Indonesia untuk produksi makanan-makanan ya contohnya misalnya waffle atau biskuit jadi makanan-makanan kecil yang import barangnya itu bahan bakunya itu di import dari Australia penutupnya pas ya 15 menit lebih 28 detik oke jadi untuk penutupnya jadi memang setelah pandemi ini kita tahu bahwa industrialisasi kita agak menurun tapi sektor industri itu tetap merupakan sektor yang penting karena tadi terkait dengan labor yang kedua GVC itu adalah suatu konsep yang cukup bukan cukup konsep yang penting dan sebaiknya diadopt lebih banyak oleh Indonesia tapi salah satu syaratnya adalah kita menghilangkan pandangan negatif mengenai import karena itu yang pertama harus dihilangkan sebelum GVC itu bisa berkembang dengan baik di Indonesia dan yang terakhir karena kami dari IACPA dari perjanjian kerjasama maka sebenarnya banyak fasilitas yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan dalam IACPA jadi ada beberapa misalnya ada skill development exchange dimana ada kesempatan bagi karyawan perusahaan Indonesia untuk magang di Australia jadi itu dengan juga sebaliknya kalau misalnya perusahaan Indonesia perlu pekerja untuk magang di Indonesia dari Australia itu ada salah satu pilot project yang sekarang sedang dilakukan SDI yang nanti bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Indonesia demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan untuk Bumukti Ternyata ini adalah anak ideologisnya Pak T luar biasa dan paling concise tadi paling presisi 15 menit plus 2 terima kasih banyak baik kita langsung saja jumping ke Australia karena disana sudah hampir jam 4 atau sudah jam 4an dari Pak Dr. Yogi Vidya Tama beliau adalah associate professor di University of Canberra nah dari perspektif tiga narasumber tadi sudah tergambar pemikiran Pak Pak T kemudian tiga-tiganya sangat kenal Pak T Pak Yogi sudah pernah ketemu Pak T pernah juga Pak Yogi sudah online ini saya lihat di layar sebenarnya sebenarnya saya soalnya kadang-kadang unmute-nya agak susah kalau pakai ini sudah pernah ketemu Pak T langsung sudah karena saya dulu bekerja di LPM jadi saat itu saya bertemu dengan Pak T beberapa kali kemudian ketika di Australia kebetulan saya bimbingannya Hal Hill dan Hal Hill sangat sering bertemu dengan Pak T jadi kalau Pak T ke Canberra bertemu Hal Hill saya hampir selalu juga ketemu sama Pak T luar biasa ya terkoneksi semuanya baik hanya saya yang nggak ketemu Pak T saya paling the most unfortunate person oke kita akan mendengarkan dari Pak Yogi tentang bagaimana perspektif dari para narasumber ini dari sisi kritisnya gitu ya kira-kira kebijakan yang ditawarkan tadi oleh Pak Dirjen Anggaran sampaikan kemudian disampaikan oleh Prof Karunia tentang bagaimana perspektif dari Pak T sendiri yang mendukung hilirisasi namun dengan beberapa catatan kemudian diperkuat oleh Pak Wagi tentang otomatif industri disambung lagi oleh Bu Mukti tentang GVC harapan-harapan tadi dari narasumber itu sebetulnya well planned dan juga well executed nggak dalam konteks Indonesia agar kemudian kita tidak mendapat mungkin dalam kutip pepesan kosong ya atau hal yang lebih strategik lagi government intervention yang diberikan tidak kemudian menjadi crowding out effect tidak membawa hal yang negatif kepada pasar ataupun juga kita berpikir tentang sustainability dari industri tadi yang kita intervensi gitu ya nah silakan Pak Yogi menyampaikan perspektifnya 15 menit waktu dan tempat kami persilakan tepuk tangan untuk Pak Yogi terima kasih terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya sebenarnya sudah ada bahan ya yang diminta tapi saya akan berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang diminta juga di sana kalau kita berpikir tentang hilirisasi ada tiga kerangka berpikir yang biasanya digunakan untuk menilai hilirisasi ini pertama transformasi struktural mengenai apakah pergerakan aktivitas ekonomi itu bisa dari yang produktivitasnya rendah ke yang produktivitasnya tinggi dan didukung oleh keahlian dan teknologi keunggulan komparatif berhubungan dengan bagaimana kita bisa mem produksi barang yang biayanya relatif lebih rendah daripada kalau kita memproduksi barang lain dan isu kutukan sumber daya alam atau resource resource curse nah ini apa namanya ketiga kerangka berpikir ini sebenarnya tidak selalu sejalan dan kadang-kadang kalau kita gunakan bisa untuk melihat hal secara keseluruhan nah karena Pak T itu sebenarnya sejarawan ya jadi sejarah ekonomi adalah salah satu kekuatan Pak T selain ekonomi industri saya ingin melihat catatan-catatan dari masa lalu dulu ini akan sedikit saya lompat-lompat saja pada saat order lama kita industrialisasinya itu lebih untuk kebetulan sendiri dan banyak proteksi ketika order baru ada pembukaan proteksi yang cukup besar terutama juga untuk sumber memproduksi terusan sumber daya alam jadi ada flow dari modal asing tahun 70-an dengan adanya kenaikan harga minyak ekonomi Indonesia dan industrialisasi kembali didukung oleh proteksi namun begitu proteksi ini kurang terarah jadi saya agak setuju dengan para narasumber yang lain bahwa arah untuk ekonomi Indonesia ini seringkali yang kurang dijelaskan saat itu bahkan standarisasi menjadi masalah juga karena semua diserahkan kepada pasar ada kebijakan yang sudah sejak lama dialami yang saat itu Indonesia Indonesia tidak bisa ikut seperti Jepang Taiwan Korea untuk agresif dalam industri yaitu persebaran penduduk dan keberagamannya serta geografi dan juga isu pendidikan dan pelatihan jadi kalau tadi sudah ada pembicaraan mengenai pendidikan saya akan sedikit bicara masalah pelatihan untuk kemudian antara tahun 80-an sampai kekrisis Indonesia kembali terbuka ini juga disebabkan karena sumber daya Indonesia saat itu minyak harganya jatuh tapi ini terusnya memacu Indonesia selain terbuka juga ada transformasi struktural tidak hanya di ekonomi sektoral tetapi di dalam industri itu sendiri dan yang paling besar adalah intensifikasi tenaga kerja jadi keunggulan komparatif Indonesia saat itu dan sampai saat ini bahkan diberikan hampir semuanya ke yang tenaga kerja intensif setelah tunggu sebelum nah disini yang perlu ditekankan yang ingin saya tekankan adalah saat itu sebenarnya sudah ada hilirisasi yang cukup berhasil yaitu pada produk kayu dimana ada proteksi larangan ekspor untuk log jadi kayu log tidak boleh di ekspor nah setelah krisis tadi Mbak Uti memperlihatkan bahwa pertumbuhan manfaktur tidak lagi menjadi darlingnya Indonesia tidak lagi menjadi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi sehingga ada isu apakah ada deindustrialisasi ini sebenarnya kalau tadi Mbak Uti bilang ada komplain masalah kompetisi dan sebagainya ada isu yang juga cukup besar bahwa kompetisi untuk produk-produk manufaktur yang intensif tenaga kerja cukup besar artinya harga dunia untuk produk tersebut menjadi jatuh jadi kalau harganya jatuh tentu untuk isu produktivitas kesannya akan jadi kecil karena nilainya tidak sebesar sebelumnya nah dampaknya untuk perusahaan beragam kenapa ini penting karena tadi ada pembicaraan bahwa perusahaan itu seharusnya seimbang di Indonesia tetapi yang terjadi ada perusahaan kecil-kecil di Indonesia yang tidak bisa untuk graduate untuk kemudian menjadi perusahaan menengah sedangkan perusahaan besar tetap dominasi pasar nah apa namanya tadi kan saya mengatakan bahwa sebelum krisis tenaga kerja intensif menjadi kekuatan dari manufaktur Indonesia nah dengan adanya isu industrialisasi ini ada isu apakah ini yang memang menjadi keunggulan komparatif dan kemudian harga komoditi terus berubah dan pertama naik kemudian turun dan saat ini naik lagi kenapa ini penting untuk dinyatakan karena ketika harga komoditi naik itu seringkali negara-negara tidak hanya Indonesia itu kemudian kembali berpikir masalah memproteksi karena permintaan yang cukup besar terutama masalah larangan ekspor permasalahannya untuk itu untuk karena adanya proteks itu seringkali ini menyulitkan diversifikasi ekspor itu sendiri saya lewat saja ini tadi sudah dinyatakan bahwa kita lihat dari yang merah dia sempat naik sampai dari petengahan 80-an sampai krisis kemudian tidak lagi naik bahkan turun nah bagaimana isu dari sejarah perubahan struktural Indonesia ini kemudian mempengaruhi difusi teknologi dan keunggulan komparatif jadi kita lihat bahwa memang ada pengaruhnya antara transformasi struktural tersebut terhadap difusi teknologi karena ada persebaran dan kemudian keunggulan komparatif tapi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh infrastruktur tadi sudah dibahas Pak Dirjen juga oleh Pak Profesor Karunia jadi saya tidak bahas lagi kemudian sumber daya manusia tadi juga dinyatakan masalah pendidikan tinggi yang kurang mendukung yang dianggap masih lemah tetapi juga ada isu masalah pelatihan karena Jepang dan Korea ketika awalnya agresif sekali dia membuat pusat-pusat pelatihan dan itu tidak hanya terpusat dia membuat pusat-pusat pelatihan ini agak kurang di Indonesia jadi kayaknya itu belum dibahas baik oleh Mbak Oti ataupun Pak Wage kemudian masalah faktor geografi kita sudah mendengar pentingnya infrastruktur dan terutama untuk industri infrastruktur listrik nah ini ada ketergantungan terhadap grid di Indonesia padahal Indonesia geografinya pulau-pulau China Tiongkok Cungkok ketika dia berpikir untuk membuat membesarkan industri pemerintah lokal sudah berpikir untuk membuat mini grid daripada hanya bergantung terhadap national grid ini perlu dipikirkan di Indonesia lalu masalah keterbukaan perdagangan tadi saya lihat ada sedikit perbedaan antara Mbak Uti sama Pak Wage tentang apakah sebesar apa sih kita harus membuka perdagangan kita bagaimana kita bisa harus memproteksi industri ketika industri itu masih impan tentunya dengan ketika kita krisis di kemudian IMF ada pembukaan pembukaan proteksi yang ada saya lanjut masalah kompetisi di dalam negeri tadi masalahnya adalah perusahaan-perusahaan yang kecil tidak bisa kemudian menjadi besar Pak Zulfan Tajudin dan Pak Anies Kordowi tahun 2018 menyatakan ketidakadanya perusahaan menengah ini membuat dia tidak bisa seimbang dan tidak mampu mengumpulkan modal lalu bagaimana peran BUMN Rodrik Denny Rodrik mengambil contoh Cina yang dia memperlihatkan bahwa BUMN bahwa perusahaan negara itu dia bisa membuat perannya sebagai pembantu perusahaan swasta membangun kapabilitas dan Pak T tahun 1994 sudah memperlihatkan bahwa ekonomi itu bisa terpimpin dengan konglomerat memegang peran seperti di Jepang Korea dan Taiwan tetapi pemerintah mengarahkan dan menyediakan infrastruktur untuk kemudian perusahaan swasta untuk tumbuh ini tentunya tergantung akan peran birokrasi saya lompat masalah desentralisasi kemudian yang biasanya menyebabkan suatu negara bergerak untuk hilirisasi itu adalah kutukan sumber daya alam saya lewat saja saya ingin menyatakan bahwa dari yang sudah ada di Indonesia itu kita tidak mengalami kutukan sumber daya alam ini tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kita tidak kemudian terjebak masalah faktor sosial ekonomi ketimpangan bagaimana mengidari dasis-sis untuk tidak kemudian berkonsentrasi di satu sisi dan masalah isu lingkungan oke jadi dengan ini saya ingin memperlihatkan bahwa kita punya pengalaman hilirisasi di Indonesia yang pernah berhasil ketika perubahan struktural di Indonesia bergerak begitu cepat oke salah satunya perubahan industri kayu tapi pada saat itu ada dukungan selain karena dia tidak besar tapi juga ada isu lingkungan yang dengan pelarangan ekspor kayu ini dia menjadi dapat dukungan yaitu dengan kurangnya ekspor kayu pembabatan hutan menjadi berkurang namun begitu kalau kita lihat industri yang hilirisasi ini dengan industri dibandingkan dengan industri lain seperti tekstil pakaian alas kaki elektronik dia tumbuhnya tidak lebih cepat jadi hilirisasi belum tentu membuat pertumbuhan lebih cepat kemudian apakah ketika kita mau mencoba hilirisasi kita harus tergantung pada plan ekonomi atau kita sebenarnya bisa bergantung sama pasar karena permintaan pasar yang besar kita bisa menyesuaikan hilirisasi ini dengan pasar tetapi untuk itu kita harus meyakinkan perusahaan swasta bahwa kalau dia ikut hilirisasi dia bisa mendapatkan tetap mendapatkan profit kemudian masalah keterbukaan ekonomi Mbak Uti tadi menyebutkan masalah global value change saya kembalikan ke yang sudah dipaparkan saja tapi yang penting itu adalah salah satunya masalah kontribusi input dari luar negeri karena ketika kita mencoba hilirisasi dan ketika kita memotong input dari luar negeri kita malah produktifitas lokalnya hilang kita gak bisa punya apa-apa karena kita gak punya inputnya kita gak bisa produksi Pak T tahun 2012 salah satu bukunya yang sudah ditunjukkan sama Pak Wage dan Profesor Karunia menunjukkan bahwa ketergantungan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan teknologi skala ekonomi dan kebutuhan investasi yang besar dari supplier lokal yang harus dibantu oleh pemerintah akhirnya proses hilirisasi ini juga membutuhkan modal yang besar saya lompat saja ke catatan akhir saya ingin mengambil pernyataan dari Pak Menteri kita zaman dahulu Pak Air Suhud yang ditulis DBS berdasarkan diskusi dengan Pak Hal Hil dan Pak P dia mengatakan those downstream industries that can be left to private enterprise if there is right incentive that can be offered this will allow the government to concentrate on the development of basic industry and infrastructure unfortunately there were not enough long-term guidelines to private sector saya tutup saja di situ presentasi saya saya rasa saya waktunya sudah tepat terima kasih terima kasih Pak Yogi ya lengkap ya menarik sekali saya kira perspektif dari empat ekonom kita para begawan kita sebetulnya banyak sekali para begawan juga yang hadir dalam forum ini namun karena keterbatasan waktu sudah diberitakan oleh panitia kita jam 12 harus selesai karena harus makan siang jam 1 akan ada peluncuran economic outlook itu juga akan menjadi concern kita bersama dan kami juga sampaikan kepada para wartawan yang hadir ada di zoom maupun yang offline ini adalah bagian dari diskusi yang dilakukan sejak tahun lalu para itu simposium para praktisi dan perisat ekonomi menjadi sebuah tradisi di OR tata tata kelola pemerintahan ekonomi dan kesehatan masyarakat dan juga lecture yang dilakukan ini adalah yang ke delapan jadi lecture dari kita mempelajari kita melakukan revitalisasi gagasan-gagasan dari begawan kita Pak T Kianwi Pak T KW itu akan selalu kita lakukan setiap tahun nah karena waktu yang sangat terbatas kita tidak bisa tanya satu persatu dari para peserta di zoom maupun di offline saya yang minta dari para narasumber ini kira-kira topik tahun depan apa yang menarik yang akan dijadikan alternatif untuk topik kita ke depannya gitu ya kalau tahun lalu kita menyinggung tentang topik sektor keuangan dan energi tahun ini kita tentang hilirisasi sumber daya alam nah kira-kira dari Prof Karunia dari Pak Wagi dari Bumukti dari Pak Yogi satu topik apa yang interesting untuk bisa kita tekuni untuk bisa kita jadikan highlight di tahun depan silahkan Prof Karunia dulu sambil berpikir ya Bu ya ditembak langsung ini pertanyaan ujian ini kayak oke saya kira so many ya banyak issues tapi saya cenderung karena kita kan sudah semakin berkembang dalam hubungannya dengan digital technology atau in general we talk about industry 4.0 lah saya kira nah karena kebetulan saya pernah dengan Pak Agus Sarif mengerjakan penelitian yang di biaya angtet tahun 2021 mengkaji itu dan kita lihat bahwa industri kita itu sangat melempem padahal tadi disebut Pak Wagi making industry 4.0 kita sudah diluncurkan 2018 jadi saya kira saya berpikir seperti itu digital berarti baik terima kasih Prof Ibu Mukti mungkin yang di tempat dulu ya Ibu Mukti silahkan mungkin terkait dengan digital adalah kesiapan sumber daya manusia kita untuk digital untuk Pak Wagi tidak harus digital ya nanti ikut Profnya lagi saya kira memang topik yang disebutkan Prof Karunia dan Ibu Mukti sangat penting bisa dipertimbangkan alternatif lain mungkin terkait dengan perubahan iklim karena sekarang kita lagi banyak bicara mengenai perubahan iklim sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi perubahan iklim ini ada kaitannya juga dengan upaya kita transisi menjadi ke energi yang lebih renewable sustainable dan ya mungkin itu menjadi tantangan ke depan ya Pak Irwan terima kasih Pak Wagi dari Pak Yogi silahkan saya masih terkait juga itu berhubungan dengan investasi infrastruktur terutama listrik infrastruktur ya terkait dengan apa tadi yang terakhir listrik listrik ya listrik ya energi ya berarti listrik oke baik Bapak Ibu dengan sangat menyesal kami tidak bisa menerima lagi pertanyaan langsung tapi jika ada concern tolong disampaikan kepada Panitia kemana nih alamatnya Panitia tolong diketikan di zoom nanti bisa disampaikan disana pertanyaan kepada siapa nanti akan diberikan kepada narasumber narasumber akan diberikan PR pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kemudian diberi waktu 24 jam untuk menjawab dan nanti bagi penanya akan dapat yang beruntung dapat hadiah gitu ya yang tadi Pak Beni kita berikan hadiah Pak Beni mau buku atau mau pocer kalau buku itu ilmu Pak kalau pocer ilmu juga tapi ya pocer ya Pak oh buku Alhamdulillah buku Pak Syahrir ya Pak Syahrir boleh memberikan nanti nih ya tepuk tangan Pak Beni walaupun belum sempat dijawab orang-orang yang di zoom nanti mohon maaf nanti bisa dikomunikasikan dengan para ya Pak nanti sebentar setelah ini kita kasih ya demikian dari kami mohon maaf segala kekurangan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya diskusi pada hari ini dan semoga semangat Pak T itu akan terus kita keluar akan dalam jiwa kita sehingga nanti dalam era kita modern ini ada pengganti-pengganti beliau mati satu tumbuh seribu ada seribu ekonomi baru yang akan menjadi orang-orang seperti Pak T ke depannya demikian bila hitup fiqh wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh tepat tangan untuk kita semuanya Pak Ibu panelis dan moderator mohon berkenan untuk tetap di tempat karena akan ada sambutan dari perwakilan keluarga Pak T sedianya perwakilan keluarga Pak T juga kita undang untuk hadir di Grand Ballroom ini namun karena alasan kesehatan beliau belum bisa hadir secara langsung namun kita bisa terhubung melalui Zoom baik ada Ibu Co dan dengan Ibu Co dan Pak Marcel apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas terdengar dengan jelas baik terima kasih apa sudah siap Ibu Co untuk memberikan sambutan dari saya saja dulu ya baik baik dipersilahkan untuk sambutannya boleh kita kasih apresiasi 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 yang sungguh bagus ini dan tentu saja mohon maaf kami tidak bisa hadir langsung karena agak jauh dan agak sulit untuk Ibu saya tapi kami berjanji di acara berikutnya kami akan sangat amat pasti berusaha hadir anak saya juga belum pernah hadir dan bertemu dengan kolega-kolega ayah saya dulu gitu supaya dia berkenalan juga tentu saja juga terima kasih kepada semua pembicara Pak Yogi Bumuti Profesor Karunia dan Pak Wage yang saya juga sudah lama tidak ketemu langsung saya yakin ayah saya akan senang sekali kalau dia masih ada di sini dan bisa melihat apresiasi di acara ini dan juga bagaimana hal-hal yang dia pedulikan yang dia sangat concern tentang ekonomi dan keadaan di Indonesia masih diangkat dan masih dijadikan pembahasan oleh bukan hanya rakan-rakannya tapi juga penerus-penerusnya seperti tadi diucapkan jadi dari saya itu saja saya ingin menyampaikan bahwa ingin menambahkan bahwa untuk ayah saya Brin dan Lipi itu adalah bagian sangat besar dari hidup dia sampai akhir-akhir kayaknya dia selalu ingin Kelipi itu rumah kedua bagi dia semua-semua orangnya juga teman-teman dia rekan-rekan dia semuanya yang saya kenal dari kecil juga saya sering datang ke sana di lantai sembilan dan sebelas semuanya dia ingat nama-namanya apa namanya apa backgroundnya macam-macam gitu ya semua yang kenal dengan ayah saya pasti tahu dia sangat memory-nya gila sekali sangat amat kuat jadi saya sangat kita sangat penuh apresiasi akan bagaimana signifikannya Lipi untuk dia sebagai seorang ekonom bukan hanya sebagai seorang ekonom tapi sebagai seorang individu ya dia sangat mencintai kantor ini itu dari saya mungkin mama mau menambahkan atau ya cuman sepatah dong mau bilang terima kasih boleh iya boleh dong saya amat terharu dan terima kasih banyak atas segala perhatian dan saya hanya bisa mengatakan ya ini terima kasih untuk perhatian yang tidak ada habisnya untuk suami saya dan keluarganya terima kasih sekali teman-teman lama oke baik terima kasih dan semoga kita bisa bertemu langsung di acara berikutnya terima kasih Bapak Marcel dan Ibu Cu kita berikan aplaus yang hangat yang meriah kepada Bapak Tesekeluarga kami mendoakan agar Ibu Cu Pak Marcel dan keluarga selalu diberikan kebahagiaan kesehatan dan kesejahteraan untuk menyambung Bapak dan Ibu Bapak Marcel dan Ibu Cu mohon agar tetap di layar kita akan memberikan tanda cinta tanda penghargaan kami kepada keluarga Bapak T yang sedianya anda dapat hadir di sini kita bisa berikan secara langsung namun karena berhalangan hadir di ruangan ini maka akan diwakilkan oleh salah satu kolega sahabat dan mungkin murid dekat dari Bapak T Kianwe untuk simbolis penyerahannya mewakili keluarga kami undang Bapak Dr. Maksensius Trisambodo untuk maju ke depan panggung Pak dan dari pihak BRIN untuk mewakili sedianya penyerahan tanda penghargaan ini oleh Bapak Kepala ORTKP yang akan diwakilkan kepada Bapak Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri kepada Bapak Mardian Tawahyu kami persilahkan Disilakan untuk naik Pak Untuk para panelis dan narasumber bisa ikut berdiri dan menembingi penyerahan tanda mata izin Pak Marcel dan Bucu untuk penyerahan tanda cinta kami diwakilkan kepada Bapak Maksensius Terima kasih Terima kasih Pak Maks Terima kasih kepada Pak Maks dan Pak Mardianto telah mewakili penyerahan tanda penghargaan tanda cinta kami dari keluarga besar Brin kepada keluarga Bapak Teh Kianwi dan terima kasih pula Ibu Cu dan Pak Marcel yang telah menyempatkan dari kesibukannya dari waktunya untuk dapat hadir meskipun secara virtual Terima kasih Ibu Cu dan Bapak Marcel Terima kasih Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih